Ketika para murid melihat Chen Wuyong, mereka semua tercengang. Mata mereka perlahan melebar sampai bola mata mereka akan rontok. Karena, Chen Wuyong yang berjalan selangkah demi selangkah, telah berubah. Meski pakaiannya masih terlihat polos, bahkan sudah pudar, namun tidak sekotor dan compang kemping seperti dulu. Itu sangat bersih. Jubah biru dan hitam ada di tubuhnya, ujung jubah itu disulam dengan gambar sungai. Sungai naik dari tepi, seperti seratus sungai yang mengalir ke laut. Tidak hanya pakaiannya, bahkan penampilan Chen Wuyong pun berubah. Rambutnya tidak lagi acak-acakan seperti sarang burung, tetapi sudah menjadi bersih dan rapi. Meski rambut pendeknya masih tergerai, tidak terasa berantakan sama sekali. Sebaliknya, itu memiliki kehadiran yang mendominasi. Jenggotnya yang panjang sudah hilang, bahkan janggut pun tidak tersisa. Wajahnya bersih, seolah-olah dia telah berubah dari pria kulit hitam menjadi orang normal. Kulitnya sangat putih, tanpa sedikit pun kausan. Wajahnya penuh dengan tepi tajam, memberikan perasaan tegas. Ini adalah pertama kalinya para murid di sini melihat fitur wajahnya, dan bahkan merasa bahwa dia sedikit tampan. Di antara para murid yang terkejut, hanya alis Luan yang secara bertahap berkerut, matanya menjadi bermartabat. Karena dia bisa melihat, setiap langkah yang diambil Chen Wuyong sepertinya dipenuhi uap air. Tapi, saljunya tidak mencair, udaranya tidak hangat, dan sekitarnya tidak berubah. Tapi Luan tidak percaya bahwa indranya salah. Hanya ada satu penjelasan, dan itulah pikirannya. Chen Wuyong memiliki pikirannya sendiri, dan tidak membutuhkan bantuan teknik surga, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Gedebuk. Chen Wuyong berdiri di depan para murid, matanya seperti elang menyapu wajah setiap murid. Melihat ekspresi bingung para murid, alisnya berkerut. Hari ini, adalah ujian akhir tahun jade waterpeak. Chen Wuyong membuka mulutnya, suaranya seperti sungai yang bergelombang, menyebabkan semua murid sadar kembali. Aku sudah lama tidak ke sana, aku akan pergi dengan kalian. Para murid semua tercengang ketika mereka mendengar ini. Luan, yang berada di kerumunan, melihat bahwa beberapa saudara senior yang datang lebih awal benar-benar meneteskan air mata. Meski yang lain tidak menangis, mereka masih sangat emosional. Tinju mereka terkepal erat, dan bahkan nafas mereka menjadi kasar. Luan tidak tahu betapa pahitnya orang-orang ini. Setiap tahun, mereka harus pergi ke Blue Water Peak untuk mengikuti ujian akhir tahun. Dibandingkan dengan para murid dari enam puncak lainnya, mereka seperti anak liar tanpa orang tua. Para tetua dari puncak gunung lainnya akan membawa murid mereka sendiri dan menjelaskan kepada murid mereka selama pertempuran. Adapun mereka, tidak ada yang membawa dan menjelaskan kepada mereka. Kadang-kadang, jika mereka ingin belajar lebih banyak, mereka sengaja pergi ke tempat orang lain dan mendengarkan cerama orang tua lainnya. Namun, mereka hanya akan menerima penghinaan dan penghinaan. Setiap tahun selama ujian, mereka akan seperti orang bodoh. Sekelompok murid akan berkerumun bersama dan menatap kosong ke pertempuran. Mereka akan datang dan pergi sendiri. Mereka sudah muat dengan ejekan dan penghinaan, jadi mereka tidak punya harapan lagi tahun ini. Meskipun tuan mereka mau mengajari mereka, mereka bahkan lebih takut membuat permintaan dan membuat tuan mereka berhenti mengajar. Tidak ada yang berani mencari tuannya. Oleh karena itu, ketika Chen Wuyong muncul, mata mereka menjadi merah. Chen Wuyong melihat semua ini dan menghela nafas. Memang, karena masalah pribadinya, dia telah menyebabkan murid-muridnya menderita keluhan terlalu lama. Ini adalah tanggung jawabnya. Ayo pergi. Chen Wuyong berbalik dan berkata, ke puncak air biru. Ya, semua murid berteriak serempak dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua jam kemudian. Pagi, puncak air biru. Blue Water Peak adalah salah satu dari lima puncak. Meski paling lemah, tetap saja tidak bisa memadamkan gairah di hati semua murid. Murid-murid dari tujuh puncak tiba satu demi satu. Banyak dari mereka saling kenal dan tidak bisa menahan obrolan karena mereka sudah lama tidak bertemu. Tidak hanya para murid, tetapi para tetua juga sama. Ketujuh tetua tiba satu demi satu. Setelah bertemu satu sama lain, mereka mau tidak mau bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain dan berbicara tentang kejadian tahun lalu. Mendekati waktu, pemeriksaan akan segera dimulai. Tes itu sangat penting. Tujuan terpenting adalah memilih empat orang terkuat untuk mewakili puncak air biru dalam ujian akhir tahun gunung Tian Shan, yang akan diadakan seminggu kemudian. Lagi pula, ujian akhir tahun mewakili kejayaan Blue Water Peak. Meskipun kelima puncak itu semuanya adalah bagian dari gunung Tian Shan, mereka tidak dapat menghindari persaingan satu sama lain. Tentu saja, bagaimanapun juga, empat orang terakhir akan menjadi murid dari Blue Water Peak. Murid dari tujuh tetua semuanya adalah master surgawi tingkat satu dan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Oleh karena itu, tujuan lain dari pemeriksaan Blue Water Peak adalah untuk memilih murid-murid berbakat dari tujuh tetua dan fokus untuk melatih mereka. Murid-murid yang bisa mendapatkan peringkat akan menerima hadiah yang kaya. Senjata, ramuan, dan teknik surgawi semuanya diberikan. Di tengah kerumunan, kenam tetua berkumpul dan mengobrol. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, Liu tua, kulitmu terlihat sangat bagus. Yang disebut Liu tua adalah Liu Pan Shan. Dia berusia 57 tahun-tahun ini, tetapi dia tampak seperti pria berusia awal empat puluhan. Lagi pula, saat alam guru surgawi meningkat, begitu pula umurnya. Liu Pan Shan berada di puncak hidupnya dan terlihat sangat sehat. Tidak buruk, saya telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi saya baru-baru ini. Liu Pan Shan tertawa dan berkata, dan murid-murid saya sangat mudah tahun ini. Mereka tidak membuat masalah bagi saya. Ai, dibandingkan denganmu, aku benar-benar sial. Penatua lainnya, Tong Sifang, menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, murid-murid saya sama sekali tidak bebas dari rasa khawatir. Hanya dua bulan yang lalu, seorang anak nakal yang sembrono pergi jauh ke pegunungan untuk berkultivasi, dan secara keliru memasuki area terlarang, dan hampir terbunuh oleh binatang aneh peringkat dua. Ketika dia diselamatkan, dia sudah setengah mati. Saya pribadi merawatnya, tetapi sekarang dia masih lumpuh. Iya, beberapa anak nakal tidak tahu besarnya langit dan bumi. Mereka pikir mereka berbakat dan ditakdirkan untuk menjadi kuat, tapi mereka mati lebih awal. Tetua lainnya menganggup dan berkata, Pernahkah kamu mendengar tentang apa yang terjadi pada Chen Wuyong? Seorang tetua bernama Moteng bertanya. Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Ah, saya mendengar bahwa itu adalah murid baru yang melumpuhkan kakak senior sulung. Tong Sifang tiba-tiba teringat dan dengan cepat berkata, beberapa murid saya pergi menonton pertarungan. Mereka bilang itu sangat mengasikkan. N. Moteng juga menganggup dan berkata dengan serius, saya meminta murid yang pergi menonton untuk menjelaskannya kepada saya. Meskipun saya tidak tahu apakah dia melebih-lebihkan atau tidak, untuk dapat mengalahkan murid senior hanya dengan dua tingkat satu seni surga, dia pasti sangat berbakat. Yang lainnya menganggup setuju. Hanya satu orang yang mendengus dan mengejek. Itu hanya rumor. Bagaimana bisa dipercaya? Liu Panshan mencibir dan berkata, jangan lupa, itu murid Chen Wuyong. Murid seperti apa yang bisa diajar orang itu? Apakah Anda lupa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada muridnya yang bisa mendapatkan peringkat? Tetua lainnya tertegun. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Memang, sebenarnya murid tertua Chen Wuyong pun tidak memiliki banyak kekuatan. Apakah murid Chen Wuyong sudah tiba? Tong Sifang menoleh dan melihat sekeliling. Sekarang semua murid dari mereka berenam telah tiba, waktunya sudah dekat dan pertarungan akan segera dimulai. Belum. Mo Teng melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, tapi murid-murid itu menyedihkan. Untuk mengikuti guru seperti itu, masa depan mereka hancur. Itu juga karena kejadian tahun itu. Kalau tidak, Chen Wuyong tidak akan menjadi seperti itu. Tong Sifang menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, Chen Wuyong bisa dikatakan seperti matahari di langit. Belum lagi Blue Water Peak, bahkan seluruh Great Accomplishment Sky Mountain pun sangat bergensi. Bahkan Master Sekte memiliki harapan yang tinggi untuknya. Sayang sekali. Huff. Apa yang perlu dikasihani? Liu Panshan mendengus dan berkata, sampah akan selalu menjadi sampah. Dia tidak akan pernah berarti apa-apa. Seorang guru surgawi tingkat 4 yang bermartabat terluka sejauh ini oleh seorang wanita. Dia pantas seperti ini. Lima lainnya tertegun. Mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala, tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka semua tahu bahwa Liu Panshan dan Chen Wuyong memiliki dendam. Karena Chen Wuyong tidak akan berada di sini, mereka tidak perlu menyinggung Liu Panshan. Namun, pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berteriak. Lihat. Mereka di sini. Suara itu sangat keras. Kenam tetua juga tertegun dan menoleh untuk melihat. Namun, ketika mereka melihat pemimpin kelompok itu, tubuh mereka bergetar bersamaan. Wajah Liu Panshan langsung menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dari celah giginya, dia berkata, Chen Wuyong. 202. Angin dingin berhembus dengan lembut, arena besar itu tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Di pintu masuk timur laut, 34 orang berjalan selangkah demi selangkah. Murid-murid yang sudah memasuki arena tahu bahwa orang-orang ini adalah murid Chen Wuyong. Tapi tahun ini, mereka merasa sedikit berbeda. Setelah berpikir lama, mereka akhirnya menemukan apa yang berbeda. Di masa lalu, ketika orang-orang ini datang setiap tahun, mereka akan menundukkan kepala dan berjalan ke sudut dengan sikap rendah hati. Namun, tahun ini, semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi dan punggung lurus. Bahkan kepala mereka hendak mencapai langit. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebanggaan dan kebanggaan. Apakah orang-orang ini makan obat yang salah? Segera, para murid melihat seseorang berjalan di depan semua orang. Orang ini terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dari orang-orang di belakangnya, tetapi sangat tegas dan mantap. Tetapi mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkinkah dia menjadi salah satu murid Chen Wuyong tahun ini? Tapi mengapa pakaian orang ini berbeda dari murid lainnya, dan rasanya seperti, mereka terlihat akrab? Tentu saja, yang paling kaget adalah enam tetua. Murid-murid ini belum pernah melihat Chen Wuyong sebelumnya, tetapi mereka berbeda. Tubuh ke enam orang itu secara bersamaan bergetar, kecuali Liu Panshan, mereka berlima saling melirik. Ayo pergi menyapa, kata Moteng. Empat orang lainnya mengangguk serempak, lalu mengikuti Moteng ke Liu Panshan dan berkata, Liu tua, ayo pergi bersama. Wajah Liu Panshan murung, tapi tidak merespon. Moteng menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Chen Wuyong. Empat orang lainnya juga dengan cepat mengikuti. Saat ini, Chen Wuyong memimpin para murid di belakangnya menuju kursi kosong. Sebelum dia setengah jalan, dia merasakan seseorang datang dari samping. Dia berhenti dan melihat ke kanan. Para murid juga berhenti, ketika mereka melihat para tetua datang, mereka segera membungkuk dan berteriak. Murid-murid menghormati yang lebih tua. Segera, kelima tetua tiba di depan orang banyak. Moteng, yang paling senior, berkata kepada para murid, Bangkit! Para murid berdiri, tetapi tidak ada yang berani bergerak, dengan sabar menunggu di tempat yang sama. Selesai berbicara, Moteng menoleh untuk melihat Chen Wuyong. Dia dengan hati-hati memandang Chen Wuyong dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh emosi dan kegembiraan. Kakak senior, Chen Wuyong membuka mulutnya, suaranya sangat berat. Moteng tertawa ketika mendengar ini. Dia menepuk bahu Chen Wuyong dan berkata, Selamat, kamu akhirnya keluar dari bayang-bayang. Betul, sudah bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk melupakan hal-hal itu. Kamu masih muda, jangan tunda masa depanmu. Ya, ya. Mendengar kata-kata dari lima kakak laki-lakinya, Chen Wuyong mengungkapkan senyum langka dan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior. Saya tidak keluar dari bayang-bayang, juga tidak melupakan masa lalu. Saya hanya menemukan cara lain keluar. Kelima tetua tercengang saat mendengar kata-kata Chen Wuyong. Mereka bisa melihat keraguan di mata masing-masing. Moteng menatap Chen Wuyong lagi dan bertanya dengan cemas, Wuyong, jangan lakukan hal bodoh. Ya, Tong Sifang buru-buru menggema, wajahnya cemas saat dia berkata, Masalah itu bukan masalah sepele. Ada terlalu banyak orang yang terlibat, dan tidak ada yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Wajah Chen Wuyong membeku saat mendengar ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat, harus ada penjelasan untuk ini. Melihat tatapan tekat Chen Wuyong, kelima tetua menghela nafas rempak. Mereka semua tahu bahwa Chen Wuyong memiliki temperamen yang keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sepuluh sapi pun tidak dapat menariknya kembali. Kalau tidak, dia tidak akan putus asa selama tujuh tahun. Tepat ketika Moteng dan yang lainnya hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara penuh ejekan datang dari belakang, menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Saya katakan, Chen Wuyong, Anda masih memiliki wajah untuk keluar. Tubuh semua orang gemetar. Apakah itu para tetua atau para murid? Mereka semua menoleh dan menatap orang yang berjalan perlahan. Liu Panshan. Melihat orang ini, wajah Chen Wuyong tenggelam. Sudut mulutnya terangkat menyeringai. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menunggu Liu Panshan berjalan selangkah demi selangkah sampai dia berhenti di depannya. Keduanya saling memandang seperti ini. Chen Wuyong, kita benar-benar sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Wajah Liu Panshan penuh ejekan. Dia menilai Chen Wuyong dan berkata, Apa, bisakah sampah kembali dari kematian? Mendengar ini, semua murid Chen Wuyong menunjukkan kemarahan. Bahkan jika pihak lain juga merupakan sesepuh dari Blue Water Peak, karena dia menghina tuannya, dia juga menghina mereka. Benar saja, wajah Chen Wuyong kembali tenggelam. Namun, dia mengungkapkan senyumnya dan berkata, Aku juga sangat penasaran. Bisakah sampah kembali dari kematian? Orang yang dipukuli oleh saya hingga berlutut di tanah dan memohon untuk menyerah, seberapa tebal dia harus bisa berdiri lagi. Sebelum dia selesai berbicara, semua murid terkejut. Menurut kata-kata tuannya, orang ini dikalahkan oleh tuannya di masa lalu. Wajah lima tetua lainnya agak jelek. Kedua orang ini baru saja bertemu dan sudah saling menentang satu sama lain. Tampaknya dendam di antara mereka tidak bisa dikesampingkan. Wajah Liu Panshan menegang. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata dengan dingin, Chen Wuyong, kamu belum berkultivasi selama tujuh tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih sama seperti sebelumnya? Saat ini kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Apakah begitu? Chen Wuyong mengangkat alisnya dan berkata dengan sinis, mengapa kita tidak mencobanya? Bagus. Ayo bertarung di depan semua orang. Liu Panshan segera berteriak. Kekuatan asal ilahinya melayang ketubuhnya dan auranya tiba-tiba menyebar. Chen Wuyong tidak menunjukkan kelemahan apapun dan langsung memobilisasi kekuatan asal ilahinya. Namun, pada saat ini, raungan marah terdengar di telinga mereka. Cukup, teriak Moteng. Dia mengerutkan kening pada keduanya dan berkata dengan sedih, lihatlah kalian berdua. Kamu ingin bertarung segera setelah kamu bertemu, dan di depan muridmu sendiri. Apakah kamu tidak memiliki sopan santun sebagai penatua? Kata-kata Moteng langsung menghentikan keduanya yang akan bertarung. Tidak ada jalan lain. Moteng adalah sesepuh paling senior. Meski kekuatannya tidak sekuat mereka berdua, reputasinya sangat tinggi. Keduanya benar-benar tidak berani melanggar kata-kata Moteng. Kakak senior, aku akan memberimu wajah hari ini. Liu Panshan menoleh untuk melihat Moteng dan berkata dengan marah, setelah ujian besar, aku akan mencari waktu untuk menyelesaikan ini dengan anak ini. Kapanpun, Chen Wuyong mencibir dan berkata dengan jijik. Liu Panshan menoleh untuk melihat Chen Wuyong dan memberinya tatapan tajam sebelum berbalik untuk pergi. Moteng menatap punggung Liu Panshan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia menoleh ke Chen Wuyong dan berkata, nak, tidak bisakah kamu mengurangi masalah? Kakak senior, aku tidak bersalah, Chen Wuyong tertegun dan berkata dengan senyum masam, kamu baru saja melihatnya. Bagaimana aku yang menyebabkan masalah? Bukannya kamu tidak tahu seperti apa temperamen Liu Panshan. Tujuh tahun yang lalu, kamu memukulinya dengan sangat buruk. Apa salahnya membiarkan dia memanfaatkanmu sekarang? Moteng mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, kalian berdua sama sekali tidak membuat orang khawatir. Chen Wuyong tersenyum dan berjalan di belakang Moteng. Dia pura-pura mencubit bahunya, tapi Moteng memelototinya. Ngomong-ngomong, apakah muridmu mendaftar tahun ini? Moteng bertanya. Chen Wuyong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, tidak. Kau telah menunda mereka terlalu lama. Moteng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu menunda mereka, kamu akan menunda masa depan Gunung Langit Daceng. Di masa mendatang, lebih memperhatikan dan mengolah lebih banyak ahli untuk Blue Water Peak. Ya, kakak senior, Chen Wuyong menganggup dan berkata, Ngomong-ngomong, Aku mendengar bahwa salah satu muridmu baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Dia tampaknya telah mengalahkan murid tertuamu. Moteng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke Chen Wuyong. Apakah anak itu ada di sini? Chen Wuyong tertegun ketika mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat kerumunan dan berteriak, Luan. Ketika para murid melihat ke enam tetua melihat mereka pada saat yang sama, tubuh mereka menegang dan mereka buru-buru pindah ke samping untuk membuat jalan. Di ujung jalan, seorang pemuda yang agak kekanak-kanakan keluar langkah demi langkah. Lima tetua tercengang ketika mereka melihat ini. Mereka telah mendengar bahwa anak ini baru berusia 12 tahun. Mereka awalnya memiliki keraguan di hati mereka, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka menyadari bahwa dia jauh lebih muda dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya itu, langkah pemuda ini saja membuat kelima tetua mengerutkan kening. Jarak setiap langkah tidak sedikit pun, dan kekuatan setiap langkah sama stabilnya dengan gunung. Menghadapi kelima tetua, tidak ada rasa takut atau panik di mata pemuda ini. Sebaliknya, matanya terlalu tenang. Dia begitu tenang sehingga dia terlihat seperti seorang penatua yang telah melihat segala macam hal di dunia. Segera, Luan tiba di depan kelima tetua. Dia memandang mereka masing-masing dengan tenang dan matanya sedalam lubang hitam yang tak berujung. Kemudian, Luan mengangkat tangannya dan membungkuk. Murid Luan menyapa para tetua. 203. Kelima tetua itu terus menilai Luan, mata mereka semakin terkejut. Mereka terkejut bukan karena mengetahui seberapa kuat Luan, tetapi karena mereka tidak dapat melihat seberapa kuat Luan. Dia terlalu tenang, terlalu pendiam, tanpa jejak semangat dan ketajaman masa muda, juga tidak memiliki dorongan dan dorongan seorang pemuda. Apakah pemuda ini benar-benar seorang kultifator? Harus diketahui bahwa jalur kultifasi tidak hanya membosankan, tetapi juga sangat sulit. Kemacetan bisa ditemui kapan saja, membuat orang terus-menerus meragukan diri mereka sendiri. Jika seseorang tidak memiliki dorongan untuk bertahan, maka bahkan bakat terbaik pun bisa sia-sia. Namun, mereka tidak merasakan sedikitpun dorongan keras kepala dari pemuda ini. Sebaliknya, pemuda ini seperti batu yang pendiam, tanpa emosi apapun. Mengambil napas dalam-dalam, moteng perlahan membuka mulutnya dan bertanya pada Luan, di mana kamu tinggal? Penatua, murid ini tidak memiliki rumah. Kata Luan dengan tenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tetua tercengang, dan mereka saling memandang dengan sedikit keheranan. Moteng menatap Luan sekali lagi dan bertanya, bagaimana dengan keluargamu? Penatua, murid ini tidak memiliki keluarga. Kata Luan dengan tenang. Mendengar ini, moteng mengerutkan kening, menatap Luan dengan hati-hati. Saat pemuda ini mengucapkan kalimat ini, emosinya tidak berfluktuasi sama sekali. Mungkinkah anak ini adalah hewan berdarah dingin? Jika dia adalah hewan berdarah dingin, tanpa pikiran sensitif, maka tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, kemungkinan besar dia bisa menumbuhkan iblis. Memikirkan hal ini, moteng bertanya lagi, apa atribut kultifasimu, dan wilayahmu? Elder, murid ini berada di tahap awal dari peringkat pertama, dengan dua atribut es dan api. Luan membungkuk dan menjawab. Mendengar atribut ganda es dan api, semua orang tercengang. Tidak hanya lima tetua, tetapi bahkan Chen Wuyong dan murid-murid di belakangnya pun terkejut. Luan benar-benar tahu cara menggunakan api. Tahap awal peringkat pertama. Mendengar ini, moteng semakin mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, aku dengar kamu mendaki gunung lebih dari sebulan yang lalu, yang artinya kamu lulus enam ujian sendirian, kan? Ya, kata Luan. Begitu dia mengatakan ini, para tetua langsung mengerutkan kening. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, kata moteng perlahan. Ada jejak keseriusan dalam suaranya. Dia kemudian menoleh untuk melihat Chen Wuyong dan bertanya, apakah dia sudah mendaftar? Chen Wuyong mengerutkan kening dan menatap Luan. Luan mengambil inisiatif dan berkata, penatua, murid ini tidak ikut. Benar-benar, kasihan, moteng sedikit kecewa. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan bertanya pada Luan, apakah kamu ingin berpartisipasi? Jika ya, aku dapat membiarkanmu berpartisipasi secara langsung. Luan terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, penatua, tetapi saya tidak ingin berpartisipasi. Mendengar jawaban Luan, entah kenapa, para tetua tidak merasa terkejut. Tampaknya dengan temperamen pemuda ini, dia pasti tidak akan berpartisipasi. Mereka secara alami tidak akan memaksanya. Pada saat ini, berbagai tetua agung telah berkumpul di kejauhan. Pemeriksaan akan segera dimulai. Moteng menoleh ke arah Chen Wuyong dan berkata, kita juga harus kembali ke tempat kita masing-masing. Ya, Chen Wuyong menangkupkan tinjunya dan berkata, dalam beberapa hari, aku akan mengunjungimu. Bagus. Moteng tersenyum dan menepuk pundak Chen Wuyong. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu telah memutuskan untuk keluar, jangan putus asa lagi. Dengan bakat Anda, belum terlambat untuk berkultivasi sekarang. Kamu lebih kuat dari kami semua. Anda harus memikirkan gunung puncak langit dan diri Anda sendiri. Setelah mengatakan ini, Moteng pergi dengan tetua lainnya, meninggalkan Chen Wuyong berdiri sendirian dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Chen Wuyong menarik nafas dalam-dalam dan memimpin para murid ke ruang terbuka milik mereka. Setelah bertanya-tanya, tidak ada murid yang berpartisipasi dalam pemeriksaan. Dengan kata lain, mereka di sini murni untuk melihat-lihat dan belajar. Pukul 7 pagi. Waktunya tepat. Seseorang berjalan turun dari sisi arena dan berjalan menuju arena. Segera, semua penatua dan murid berdiri. Seluruh arena terdiam. Orang ini berjalan ke tengah lapangan dan berhenti. Melihat sekeliling, dia berkata dengan lantang, rekan saudara dan sesama murid Blue Water Peak. Akhirnya tiba waktunya untuk ujian tahunan. Akhirnya saatnya bagimu untuk menguji hasil tahun lalu. Tahun ini, Blue Water Peak menerima total. Suara orang di tengah arena datang dari jauh. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, tapi itu tidak keras. Luan dapat melihat bahwa orang ini bukanlah seorang kultifator atribut angin. Dia baru saja menggunakan kekuatan Heaven Origin Force untuk menyebarkan suaranya. Apakah orang ini adalah Master Puncak? Luan bertanya pada Liu Hongchang dengan suara rendah. Puncak Guru, Bagaimana mungkin? Liu Hongchang berkata dengan suara rendah, Master Puncak kita sudah bertahun-tahun tidak memimpin ujian. Bahkan para tetua jarang melihatnya, apalagi kita. Tembakan besar seperti itu sulit dipahami. Siapa yang tahu di mana dia? Lalu siapa dia? Luan bertanya dengan bingung. Dia adalah wakil Master Puncak dari Puncak Air Biru, Tian Lai. Liu Hongchang berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa dia berada di Puncak Guru Surgawi Level 4. Tapi ini telah dikatakan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah dia telah berhasil menembus. Luan mengangguk sebagai kesadaran. Dia melihat ke arena lagi. Wakil Master Puncak ini tidak tinggi atau pendek. Penampilannya sangat biasa. Hanya dari penampilannya saja, seseorang tidak akan dapat mengatakan bahwa dia adalah Guru Surgawi yang begitu kuat. Dia juga orang dengan kultivasi tertinggi yang pernah dilihat Luan sejauh ini. Kecuali orang misterius yang diselimuti kabut hitam. Yah, ini situasi kita untuk tahun ini. Tian Lai berkata dengan keras. Melihat sekeliling, dia tertawa dan melanjutkan, kalau begitu, waktunya belum terlalu dini. Aku tahu banyak orang tidak bisa lagi menahan semangat juang mereka. Saya akan berbicara lebih sedikit omong kosong. Sekarang, ujian resmi dimulai. Hua. Dalam sekejap, seluruh arena bersorak-sorai. Luan tidak pelit dengan antusiasmenya, berteriak bersama saudara-saudari senior di sekitarnya. Meskipun mereka tidak berpartisipasi, bukan berarti mereka tidak menyukai pertempuran semacam ini. Segera, murid-murid yang berpartisipasi bergiliran naik ke atas panggung. Karena waktu terbatas, semua pertandingan adalah pertandingan eliminasi. Karena itu, setiap murid yang berpartisipasi sangat serius. Mereka ingin menampilkan hasil kerja keras mereka tahun ini. Terlebih lagi, sekarang bukan saatnya para murid puncak air giyok untuk bertarung. Pertarungan antara murid-murid Master Surgawi Level 2 adalah besok. Hari ini adalah pertempuran antara para murid dari tujuh tetua. Dengan kata lain, itu adalah pertempuran antara murid-murid Level 1 Heavenly Master. Pertarungan antara Master Surgawi Level 1 dan Master Surgawi Level 2 harus dipisahkan. Karena tidak peduli seberapa kuat murid Level 1 puncak, tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan murid Level 2. Tentu saja, para murid yang mendapat peringkat bagus hari ini juga akan menerima hadiah yang sangat bagus. Segera, pertempuran dimulai. Murid terlemah yang naik panggung adalah tahap akhir Level 1. Selain itu, hampir setiap murid telah menguasai setidaknya satu teknik Surgawi tingkat 2. Lebih penting lagi, semua guru Surgawi di sini adalah dari atribut air. Ini memungkinkan Luan untuk melihat banyak kemungkinan pertarungan atribut air. Dalam pertempuran ketiga, Luan menyaksikan kombinasi air dan api. Air yang dikeluarkan oleh murid itu mendidih panas di musim dingin. Dimanapun ia menyentuh, salju akan langsung mencair. Lawan yang juga beratribut air tidak berani menyentuhnya dan terpaksa mundur. Hasil akhirnya tidak terduga. Orang yang menguasai atribut ganda air dan api memiliki keuntungan besar dalam pertempuran antara alam bawah. Segera, lawan dikalahkan. Orang dengan atribut ganda air dan api menang. Liu Hongchang hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ai, jika sifat ganda air dan api begitu kuat, lalu seberapa kuatkah tiga sifat air, api, dan tanah. Kemudian, Liu Hongchang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Luan, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki atribut ganda es dan api. Sungguh sia-sia. Jika atribut ganda air dan api dapat digabungkan, tetapi atribut ganda es dan api, tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, tidak mungkin untuk menggabungkannya. Luan tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Memang, tidak mungkin es dan api bisa digabungkan. Kalau tidak, itu benar-benar akan menjadi air biasa. Pertempuran berlanjut satu demi satu. Luan juga dengan serius menyaksikan setiap pertempuran. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang dia memuji, terkadang dia bertepuk tangan dan bersorak. Luan adalah orang yang sangat ingin melihat pertempuran orang lain karena dia bisa berlatih pertempurannya sendiri di lautan kesadarannya. Segera, enam pertempuran berlalu dalam sekejap. Tepat ketika semua orang masih tidak puas, dua orang berikutnya dalam pertempuran keluar dari tribun. Keduanya berjalan ke tengah arena dan saling memberi hormat di bawah perintah para tetua. Setelah keduanya berpisah, semua orang siap menikmati pertarungan. Tetapi pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Dan sisi ini tidak lain adalah arah tempat Chen Wuyong duduk. Murid-murid di belakang Chen Wuyong tertegun. Mereka tidak tahu mengapa orang ini tiba-tiba menatap mereka. Tapi di detik berikutnya, wajah semua murid berubah drastis. Semuanya marah. Karena mereka dengan jelas melihat murid ini meludahi mereka. 204. Dalam sekejap, wajah semua murid tenggelam. Memadamkan. Semua murid berdiri, kemarahan tertulis di wajah mereka. Tindakan orang itu jelas disengaja, bahkan setelah meludah, dia menatap mereka dengan tatapan provokatif. Adegan ini juga disaksikan oleh para tetua, yang mengerutkan kening dan berteriak pada muridnya, apa yang kamu lakukan? Murid itu menoleh untuk melihat yang lebih tua, membungkuk dan berkata, Elder, saya merasa tidak enak badan selama dua hari terakhir, saya tidak punya niat buruk. Petik 2. Petik 2. Kerutan si tetua semakin dalam, tetapi murid itu hanya meludahkan air liur, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dibandingkan dengan kemarahan para murid, Chen Wuyong sangat tenang, dia duduk di depan tanpa berdiri. Tapi wajahnya lebih gelap dari orang lain, dia perlahan menoleh dan melihat ke sisi panggung. Kemudian, matanya bertemu dengan Liu Panshan. Liu Panshan juga menatapnya, senyum dingin di wajahnya, tidak menghindari tatapan sama sekali. Jelas, tindakan murid itu diperintahkan olehnya, dan murid ini adalah salah satu muridnya. Murid-murid di belakang Chen Wuyong juga melihat pemandangan ini, mereka menduga bahwa Tuhan mereka memiliki dendam dengan orang ini, tetapi pihak lain sebenarnya sangat tercelah, menggunakan metode menjijikan seperti itu. Duduk, Chen Wuyong bahkan tidak menoleh, dan tiba-tiba berteriak. Semua murid gemetar, murid yang paling dekat dengan Chen Wuyong adalah yang terkuat selain Guo Seng, hatinya tidak mau, dan dia dengan marah berkata, Tuhan. Duduk, teriak Chen Wuyong lagi, segera semua murid menegang, mengatupkan gigi dan duduk. Murid itu sama, dia duduk dengan keras. Ini adalah arena pertempuran, bukan tempat untuk menimbulkan masalah. Chen Wuyong mengerutkan kening, dan berteriak, jika kamu ingin mendapatkan kembali wajahmu, naik ke atas panggung dan tantang dirimu. Semua orang tercengang, mata mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Mereka semua menoleh untuk melihat murid di atas panggung, menunggu pertempuran berakhir untuk menemukannya berkelahi. Murid di atas panggung memandang mereka dengan jijik, matanya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah dia tidak peduli dengan kemarahan orang-orang ini. Dengan sangat cepat, sesepu mengumumkan dimulainya pertempuran. Saat pertempuran berlangsung, kemarahan di mata para murid berangsur-angsur digantikan oleh keterkejutan. Dalam waktu kurang dari satu dupa, pertempuran berakhir, semua mata murid tidak lagi dipenuhi amarah, itu sepenuhnya digantikan oleh ketakutan akan kekuatan. Orang ini sangat kuat. Seperti Guo Seng, orang ini juga berada di puncak peringkat satu. Namun, terlepas dari apakah itu teknik surgawi atau teknik pertempuran, Guo Seng tidak bisa dibandingkan dengannya. Dari awal hingga akhir, itu adalah pertarungan satu sisi. Lawannya adalah murid kelas satu tahap akhir, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Begitu lawannya jatuh ke tanah, murid itu berbalik menghadap Chen Wuyong, bukan daerahnya sendiri. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengangkat alisnya dan mengangkat bahu mengejek. Kemudian, dia meludah lagi. Bah! Dalam sekejap, kemarahan di hati semua murid tersulut. Namun, dibandingkan dengan terakhir kali, tidak ada yang berdiri kali ini. Wajah semua orang gemetar, dan kepalan tangan semua orang terkepal, tapi itu saja. Mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Bahkan murid yang ingin keluar juga sama. Chen Wuyong berbalik dan melirik murid-muridnya. Matanya dingin dan tanpa emosi. Namun, dia tidak menyalahkan murid-murid tersebut, karena dia sudah terlalu lama meninggalkan mereka. Akhirnya, matanya tertuju pada Luan. Dibandingkan dengan yang lain, dia lebih tertarik untuk melihat bagaimana penampilan Luan. Hanya untuk melihat Luan duduk diam di antara kerumunan seperti yang lainnya. Tapi tidak seperti yang lain, dia tidak cemberut, juga tidak marah. Dia bahkan tidak memiliki fluktuasi emosional. Dia hanya diam-diam menyaksikan pertempuran di lapangan, seolah-olah provokasi barusan tidak pernah terjadi. Dia bahkan bersorak untuk pertarungan seru yang akan datang. Anak ini benar-benar tak terduga. Chen Wuyong menggelengkan kepalanya, menoleh untuk menonton pertempuran. Seperti master lainnya, dia juga menjelaskan pertempuran tersebut kepada para murid di belakangnya. Misalnya, waktu terbaik untuk menggunakan teknik surgawi, atau cara terbaik untuk menghadapinya. Di bawah penjelasan Chen Wuyong, para murid secara bertahap melupakan kejadian sebelumnya. Ini membuktikan bahwa di bawah bimbingan tuannya, mereka bisa belajar banyak dari menonton pertempuran. Semua orang dengan rajin mengingat hal-hal yang dijelaskan oleh tuan mereka, takut melupakan apapun. Namun, ketika babak penyisihan kedua dimulai, murid yang provokatif itu sekali lagi naik. Sama seperti sebelumnya, murid itu sekali lagi memprovokasi mereka. Kali ini, dia bahkan lebih tak terkendali. Bahkan para tetua tidak tahan lagi. Jika ada yang salah dengan tubuhmu, enyahlah dan istirahatlah. Jangan berpartisipasi. Tetua itu memarahi dengan keras. Mendengar teguran sesepuh, murid itu menjadi lebih baik perilakunya. Tetapi selama pertempuran, dia masih memandang mereka dengan jijik, menyebabkan para murid menahan amarah. Adegan ini berlanjut sampai ke final. Meski orang ini sombong, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kekuatannya memang sangat gagah berani. Selain itu, dia memahami atribut air dan angin. Ini membuat lawan-lawannya sangat sulit untuk mengejarnya. Selain itu, atribut angin membuat atribut air lebih bergejolak dan kuat, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. serangan seperti gelombang besar. Pilar air dan dinding es lawannya akan dihancurkan oleh gelombang besar. Satu demi satu, mereka dikalahkan. Di platform tontonan, senyum Liu Panshan menjadi semakin jelas. Dia sesekali menoleh untuk melihat Chen Wu Yong. Melihat penampilannya yang tak bernyawa, senyumnya menjadi lebih bahagia. Di final, dengan mengandalkan kombinasi air dan angin, meski prosesnya sedikit kusut dan menghabiskan banyak energi Yuan Surgawi, orang ini tetap memenangkan pertarungan dan menjadi juara Master Surgawi tingkat pertama tahun ini. Saat dia mengalahkan lawannya, semua guru dan murid berdiri dan bertepuk tangan. Ini juga merupakan praktik yang biasa untuk memberikan rasa hormat terbaik kepada yang terkuat setiap tahun. Orang ini berdiri di arena dan sedikit terengah-engah. Sesaat kemudian, dia menegakkan dadanya dan menikmati pujian dari segala arah. Setelah beberapa lama, dia menoleh untuk melihat tuannya. Liu Panshan tersenyum dan mengangguk padanya. Setelah menerima hadiahnya, orang ini turun dari panggung dan kembali ke kerumunan. Segera, murid-murid di sekitarnya mengelilinginya dan memberi selamat kepadanya. Pada titik ini, pertempuran hari ini semuanya telah berakhir. Hari sudah mulai larut. Satu jam lagi, langit akan menjadi gelap. Setiap orang dari berbagai gunung harus bergegas kembali sebelum malam tiba. Chen Wuyong berdiri dan memimpin murid-muridnya keluar. Enam tetua lainnya melakukan hal yang sama. Mereka semua memimpin murid-murid mereka keluar dari aula. Namun, setelah Chen Wuyong mengambil beberapa langkah, sekelompok orang tiba-tiba menghalangi jalannya. Kelompok orang ini tidak lain adalah Liu Panshan dan murid-muridnya. Ketidaknormalan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang akan pergi berhenti. Para tetua dan murid dari lima gunung lainnya juga berhenti dan melihat ke atas. Ada juga beberapa tetua yang tidak pergi. Moteng mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan ini dari jauh. Sebagai seorang penatua, meskipun senioritasnya lebih tinggi, tidak baik baginya untuk ikut campur dalam hal semacam ini. Wakil Master Puncak Tian Lai melihat pemandangan ini dan hanya sedikit mengernyit. Dia berdiri di kejauhan dan tidak ikut campur. Beberapa hal akan terjadi cepat atau lambat. Daripada dalam kegelapan, lebih baik melakukannya di tempat terbuka. Dengan cara ini, akan lebih aman daripada dalam kegelapan. Chen Wuyong dan para murid di belakangnya semua berhenti. Ketika para murid melihat orang-orang ini menghalangi jalan mereka, mereka langsung menjadi marah. Meskipun tidak ada kemarahan di wajah Chen Wuyong, itu sangat suram. Dia memandang Liu Panshan dan berkata dengan dingin, seekor anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalimat ini segera menyebabkan wajah bangga Liu Panshan yang semula menjadi gelap. Dia mengungkapkan ekspresi sinis dan mencibir, aku baru saja akan mengatakan ini padamu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah dan minggir. Petik 2.2 Para murid dari kedua sisi mengerutkan kening. Saat mereka bertemu, mereka berada di tenggorokan satu sama lain. Chen Wuyong mengerutkan kening saat menatap Liu Panshan. Ada amarah yang membara di dadanya. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikannya. Liu Panshan melihat ini dan mencibir. Dia berkata kepada murid di belakangnya yang baru saja menang, Li Hang, apakah kamu ingat peringkat orang-orang yang menghalangi jalan ini? Murid itu tercengang ketika mendengar ini. Dia kemudian melihat ke depannya dengan jijik dan berkata dengan sinis, peringkat. Saya tidak ingat mereka berpartisipasi. Apakah begitu? Hahaha. Liu Panshan tertawa ketika mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling lucu. Dia berkata, murid macam apa yang bisa diajar oleh orang tidak berguna. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Mata Chen Wuyong menyipit saat mendengar ini. Dia segera mengambil langkah maju dan melepaskan kekuatan asal surganya. Apa? Anda ingin bertarung? Liu Panshan sama sekali tidak takut. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan sinis, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bertarung di depan begitu banyak saudara. Chen Wuyong mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Memang, tidak ada tetua yang pergi. Semua orang melihat ke arahnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Chen Wuyong mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Dia kemudian melihat ke arah Liu Panshan yang mengejek dan murid yang menghina di samping Liu Panshan. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa lagi menahannya. Lu An, keluar, Chen Wuyong meraung dengan marah. 205. Begitu kata-kata Chen Wuyong keluar, semua orang tercengang. Liu Panshan terkejut dan menatap Chen Wuyong dengan bingung. Dia masih tidak tahu siapa Lu An, jadi dia berdiri di tempat dan melihat sekeliling. Ketika dia dan murid-muridnya melihat seorang pemuda berjalan keluar dari kelompok di belakang Chen Wuyong, mereka tercengang lagi. Mereka mengerutkan kening dan mengukurnya. Remaja ini masih sangat muda. Lu An berjalan keluar dari kerumunan dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa Chen Wuyong memanggilnya. Setelah kontak beberapa hari ini, dia secara kasar dapat menebak temperamen Chen Wuyong. Meskipun dia tampak pendiam, dia jelas sangat bangga dan sangat keras kepala. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang pendendam. Bagaimana orang seperti itu bisa mentolerir orang lain yang menghina dia dan murid-muridnya, jadi Chen Wuyong memanggilnya kurang lebih sesuai harapannya. Nyatanya, Lu An tidak mau berkelahi, bukan karena dia takut. Begitu dia bertarung dengan Li Hang, itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Saat itu, kedua belah pihak akan terluka, dan dia harus menghabiskan waktu lama untuk pulih. Jadi dia sudah menunggu. Jika Chen Wuyong tidak memanggilnya, dia tidak akan mengambil inisiatif. Menguasai, Lu An berdiri di samping Chen Wuyong dan berkata dengan lembut. Kamu bocah, jika aku tidak memanggilmu, kamu tidak akan keluar. Chen Wuyong jelas marah. Dia memandang Lu An dan berkata dengan marah, jangan bilang kamu tidak peduli dengan kehormatan sesama muridmu. Lu An mengerutkan kening dan menatap Chen Wuyong, tetapi tidak berbicara. Melihat Lu An tidak berbicara, Chen Wuyong menoleh untuk melihat Liu Pan Shan dan berkata dengan dingin, kamu dan aku tidak bisa bertarung di sini, tetapi para murid bisa. Liu Pan Shan tertegun. Dia memandang Chen Wuyong dengan ekspresi aneh dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Muridku Lu An akan bertarung dengan muridmu, yang disebut juara Li Hang. Wajah Chen Wuyong tenggelam dan berteriak, apakah kamu berani? Suara Chen Wuyong sangat keras. Itu menyebar jauh dan luas di lapangan besar, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Tubuh semua orang gemetar, dan cara mereka memandang Chen Wuyong menjadi aneh. Membiarkan seorang pemuda berkelahi dengan Li Hang, bukankah ini membuatnya mati? Meski banyak orang pernah mendengar nama Lu An, bagaimana bisa Guo Seng dibandingkan dengan Li Hang? Li Hang adalah seseorang yang bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian, tetapi Guo Seng itu hanyalah seorang seniman bela diri level 1 puncak biasa. Dia bahkan tidak peringkat. Saat suaranya jatuh, wajah Liu Pan Shan pertama kali dipenuhi dengan keheranan, lalu perlahan berubah menjadi ejekan. Dia memandang Chen Wuyong dengan jijik dan berkata dengan dingin, saya pikir Anda sudah terlalu lama menjadi master. Apakah Anda kehilangan akal dan mengirim murid Anda untuk mati? Apa? Kamu tidak mau? Wajah Chen Wuyong suram, dan dia tidak berniat mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Senyum muncul di wajah Liu Pan Shan saat dia berkata, kamu bahkan tidak peduli dengan muridmu, jadi mengapa aku tidak mau? Ayo bertarung, tapi kita tidak bisa bertarung dengan sia-sia. Kita harus memasang taruhan, kanan. Chen Wuyong mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, apa yang kamu inginkan? Teknik perebutan S Surgawi Mata Liu Pan Shan menyipit saat dia mencibir dan berkata dengan keras, jika kamu kalah, aku ingin teknik perebutan S Surgawi ada di tanganmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Para murid tidak tahu apa teknik perebutan S Surgawi itu, tetapi wajah para tetua menjadi sangat serius. Di kejauhan, Han Ia juga merasa aneh saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Wei Tao di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa wajah Wei Tao sangat serius. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa itu teknik perebutan S Surgawi? Itu sejenis teknik surga. Wei Tao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi aku mendengar dari tetua senior bahwa itu adalah teknik surga yang unik untuk Chen Woo Yong. Selain itu, sepertinya teknik surga tingkat 5. Teknik surga tingkat 5, tubuh Han Ia menegang saat mendengar ini. Mulutnya terbuka lebar saat dia melihat ke arena. Pantas saja ekspresi para tetua begitu serius. Bagaimana teknik surga level 5 bisa menjadi lelucon? Bahkan Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tertarik dengan teknik surga, dia tahu apa yang dimaksud dengan teknik surga level 5. Pihak lain meminta harga selangit, yang membuat orang merasa jijik. Benar saja, wajah Chen Woo Yong juga sangat jelek. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, setelah bertahun-tahun, sepertinya kamu masih tidak bisa melupakannya. Tentu saja, teknik surga yang baik milik yang mampu. Itu sia-sia di tanganmu. Liu Panshan tidak menyembunyikannya dan berkata dengan lantang, jika kamu berani bertaruh, maka saya akan membiarkan mereka berdua bersaing. Jika kamu tidak berani bertaruh, maka menyingkirlah. Dengan itu, murid-murid di belakang Chen Woo Yong semuanya mengangkat kepala, seolah-olah mereka memandang rendah murid-murid Chen Woo Yong. Li Hang, yang berada di samping Liu Panshan, terlihat lebih jelas. Dia memandang Luan dan meludah. Luan bahkan tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Dia hanya menatap Li Hang dengan tatapan yang lebih tenang. Tatapannya yang tak pernah beranjak membuat bulu kuduk Li Hang berdiri. Seluruh arena terdiam. Semua orang menunggu tanggapan Chen Woo Yong. Hal-hal sudah sampai pada ini. Jika Chen Woo Yong mundur, dia benar-benar akan menjadi lelucon. Akhirnya, saat Liu Panshan hendak mendorong Chen Woo Yong lagi, Chen Woo Yong menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Baiklah, saya setuju. Semua orang tercengang, termasuk Liu Panshan. Kemudian, mereka sangat gembira. Tapi saat dia hendak tersenyum, Chen Woo Yong berkata lagi, Jika kamu kalah, aku juga menginginkan teknik akar air dan empat pilar naga banjir. Liu Panshan tertegun. Kegembiraannya berangsur-angsur membeku dan berubah menjadi keseriusan. Teknik akar air dan empat pilar naga banjir adalah dua teknik tiar empat surga yang unik. Dia sangat menyayangi mereka dan tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Sekarang mereka digunakan sebagai taruhan, dia tidak bisa menerimanya. Namun, teknik perebutan es surgawi di tangan Chen Woo Yong adalah teknik surga tingkat lima. Bahkan dua teknik surga tingkat empat tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun yang membuatnya curiga adalah mengapa Chen Woo Yong berani bertaruh. Mungkinkah anak ini sangat kuat? Dengan pemikiran ini, Liu Panshan menjadi semakin ragu-ragu. Dia memandang Luan dan kemudian memandang Li Hang di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa? Kamu tidak berani bertaruh? Chen Woo Yong memandangi tatapan ragu-ragu Liu Panshan dan mencibir, ada begitu banyak orang yang menonton. Jangan biarkan mereka meremehkanmu. Tubuh Liu Panshan bergetar. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Chen Woo Yong. Matanya dipenuhi dengan kedengkian saat dia berteriak. Baiklah. Saya akan bertaruh dengan Anda. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang harus dimenangkan anak ini melawan murid saya. Maumu. Chen Woo Yong mencibir dan menoleh untuk melihat Luan. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Nak, kamu tidak boleh kalah. Apakah kamu mengerti? Chen Woo Yong berkata dengan serius. Petik dua petik dua. Luan terdiam. Ternyata dia harus bertanggung jawab atas kata-kata besar pihak lain. Terlebih lagi, apakah dia bisa menang atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Jika dia benar-benar tidak bisa menang, apa yang bisa dia lakukan? Aku akan mencoba yang terbaik. Luan menghela nafas tak berdaya dan berkata. Kamu tidak harus mencoba yang terbaik. Kamu harus menang. Wajah Chen Woo Yong menjadi gelap saat dia berteriak dengan suara rendah. Nak, teknik perebutan S surgawi bukanlah lelucon. Jika kamu kalah, kamu tidak akan bisa mempelajari seni surgawi. Jika Anda menang, Anda dapat memiliki dua seni surgawi lagi. Luan menghela nafas pelan, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dari nama kedua seni surgawi, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah atribut air. Dia mengolah atribut S, jadi mereka sama sekali tidak membantunya. Di sisi lain, Liu Pan Shan juga menoleh ke Li Hang dan menginstruksikan dengan muram, tidak peduli apapun, kamu benar-benar tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika Anda kalah, saya tidak akan memaafkan Anda. Mendengar ini, hati Li Hang bergetar. Dia tahu betul seperti apa tuannya ketika dia marah, jadi dia buru-buru mengangguk. Makan pil pengisian asal ini. Ini dapat dengan cepat memulihkan energi asal surga yang baru saja kamu konsumsi. Liu Pan Shan mengeluarkan pil dan meletakkannya di tangan Li Hang. Kemudian, dia mendekat ke telinganya dan berkata dengan muram, ingat, jangan pedulikan lawan yang lebih muda darimu. Jangan meremehkan musuh, dan jangan menunjukkan belas kasihan. Menangkan pertempuran dengan cara tercepat dan paling kejam. Bahkan jika lawannya mati, itu tidak masalah. Mendengar ini, tubuh Li Hang bergetar. Dia sangat gembira dan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pemuda yang masih diberkati oleh Chen Wuyong, dan mengungkapkan senyum jahat. Dia suka membunuh orang. Dia sudah terlalu lama berada di gunung langit Da Cheng ini, dan sudah lama sejak dia mencoba membunuh seseorang. 206. Li Hang memang gemar membunuh. Ada lima kota besar di barat laut Bangsa Tian Cheng, yaitu kota perbatasan utara, kota perbatasan selatan, kota perbatasan barat, kota perbatasan timur, dan kota perbatasan tengah. Li Hang adalah putra wali kota-kota perbatasan barat dan memegang posisi yang sangat tinggi. Barat laut adalah sumber utama budak bagi Bangsa Tian Cheng. Ada banyak padang rumput dan hutan di sana, serta banyak suku dan penduduk asli. Tidak hanya ada konsentrasi budak, tetapi begitu suku atau penduduk asli yang dikalahkan ditangkap, mereka juga akan menjadi budak. Terlebih lagi, orang-orang di sana tidak pernah mengontrol kesuburan mereka, jadi ada banyak budak di barat laut, begitu banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Status budak di sana mirip dengan Skylight City di Kerajaan Zie. Seorang budak lebih berharga daripada seekor babi. Sebagai tuan muda dari kota perbatasan barat, hal favorit Li Hang sejak dia masih kecil adalah membunuh budak. Jika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan membunuh budak. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia akan membunuh budak. Dia juga senang menyiksa budak. Melihat para budak mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian di bawah siksaan, dia akan merasakan posisi tertingginya. Dalam empat tahun sejak dia datang ke Sky Mountain, dia hampir menjadi gila karena keinginannya untuk membunuh. Setiap kali dia pulang ke rumah untuk tahun baru, dia akan membunuh lebih banyak budak untuk memabukkan dirinya sendiri. Sekarang setelah dia menahannya selama satu tahun lagi, darahnya mendidih setelah mendengar izin tuannya. Cara dia memandang Lu An seolah-olah dia sedang melihat mayat yang telah tercabik-cabik. Air liurnya hampir mengalir keluar. Lu An sepertinya merasakan aura pembunuh. Ketika dia mendengar instruksi Chen Wu Yong, dia menoleh ke kanan dan menatap mata Li Hang. Matanya merah karena kegembiraan. Lu An sedikit mengernyit karena dia terlalu sering melihat wajah yang sama. Ketika Li Hang melihat Lu An menatapnya, senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia bahkan mengangkat tangannya dan perlahan menyelipkannya ke lehernya. Lu An mengendurkan kerutannya dan berbalik, tidak lagi menatap orang itu. Li Hang mencibir dan menatap Lu An dari waktu ke waktu. Senyum di wajahnya tidak berkurang. Segera, seorang tetua datang untuk berkomunikasi dengan kedua tetua itu. Setelah memastikan duel, dia naik ke panggung untuk memimpin. Mendengar bahwa akan ada Tie Break, semua orang kembali ke tempat duduk mereka dan menyaksikan pertandingan terakhir dengan penuh semangat. Di satu sisi adalah Li Hang, yang baru saja memenangkan Mahkota, dan di sisi lain adalah Lu An, yang baru saja menjadi terkenal. Saat kedua orang ini bertarung, memang sangat seru. Setelah semua orang kembali ke tempat duduknya, Li Hang dan Lu An juga datang ke tengah venue. Saat ini, tempat itu sudah berantakan, dan tidak ada waktu untuk membersihkannya. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini, karena apakah itu kerusakan atau medannya, semuanya adil. Pada kenyataannya, medan apapun bisa muncul. Penatua berdiri di tengah dan memandangi dua orang yang berjarak 15 meter dari satu sama lain. Dia berkata dengan suara yang dalam, ketika saya mengatakan berhenti, segera berhenti. Apakah Anda mengerti? Dipahami, Li Hang mencibir dan mengangkat kepalanya. Perilakunya membuat sesepuh mengerutkan kening. Lu An menganggup tetapi tidak mengatakan apa-apa. The Elder menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, biarkan duel dimulai. Setelah mengatakan itu, sesepuh dengan cepat meninggalkan lapangan. Hanya Li Hang dan Lu An yang tersisa di arena besar itu. Wajah Li Hang ganas, dan senyumnya meneteskan air liur. Ah! Li Hang tiba-tiba meraung dan mengangkat tangannya. Gelombang besar selebar 30 meter naik dari tanah dan baru berhenti saat tingginya 20 meter. Gelombang besar membuat Lu An mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan dalam sekejap, dia memegang dua belati di tangannya dan memandangi gelombang besar di depannya dengan serius. Setelah gelombang besar tersebut, Li Hang melompat tinggi dan mendarat di atas gelombang besar tersebut. Kemudian, dia bertepuk tangan dan gelombang besar itu langsung menyerbu ke arah Lu An. Di tengah jalan, angin kencang bertiup, menyebabkan gelombang besar melonjak lebih dahsyat. Gelombang besar itu seperti awan gelap yang menutupi langit, dan Lu An dengan cepat mundur. Adegan pertama saja membuat semua murid di bawah Chen Wu Yong gugup. Meskipun Li Hang sombong, tidak diragukan lagi kekuatannya. Gelombang besar datang dengan suara gemuruh yang memekahkan telinga. Lu An terpaksa mundur lagi dan lagi. Dia akan mencapai tepi arena, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Dengan baik, Lu An menginjak batu dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Melihat gelombang besar yang berjarak kurang dari 30 meter darinya, dia tidak lagi ragu dan bergegas maju. Ali-ali mundur, dia langsung menuju gelombang besar. Adegan ini membuat semua orang terpana. Menurut pendapat semua orang, cara terbaik untuk menghadapi gelombang besar itu adalah dengan melompatinya. Bahkan jika Li Hang terjerat di udara, itu masih lebih baik daripada terkena gelombang besar. Selain itu, gelombang besar bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilarikan. Gelombang besar itu selebar 20 meter, dan mudah terjebak di dalamnya. Namun, tidak ada yang bisa mengubah situasi Lu An saat ini, bahkan Chen Wuyong pun tidak. Dia hanya bisa menonton dengan wajah serius saat Lu An bergegas maju seperti bunuh diri dan secara bertahap mengepalkan tinjunya. Li Hang berdiri di atas ombak besar dan tercengang saat melihat Lu An benar-benar berani untuk bergegas. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan menyerahkan ketinggian tertentu untuk membuat gelombang besar selebar 10 meter. Dia ingin menjebak Lu An di dalam. Lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Dalam sekejap mata, Lu An bergegas ke depan gelombang besar itu. Merasakan uap air di depannya, dia mengerutkan kening dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan belatinya. Tiba-tiba, Faith Will yang sangat tajam menyapu dan memotong ke arah gelombang besar seperti pisau. Dalam sekejap, gelombang besar di depan Lu An dipotong menjadi celah yang sangat halus. Lu An tidak ragu untuk melompat dan langsung masuk. Grup. Memasuki gelombang besar, terdengar suara air di mana-mana. Kekuatan Lu An terbatas dan dia hanya bisa memotong gelombang besar sekitar setengah meter. Saat dia bergegas masuk, lubang sementara ini akan segera ditutup oleh tekanan air yang sangat besar. Dia mengerutkan kening dan harus segera memotong pembukaan berikutnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu An dengan cepat mengayunkan belatinya dua kali lagi dan celah lain muncul di depannya. Lu An bergegas masuk dengan cepat. Saat dia masuk, celah itu sudah benar-benar tertelan. Lu An bahkan tidak sempat melihat dan mengayunkan belatinya dua kali lagi. Pembukaan muncul lagi, tetapi tubuh Lu An yang bergegas tidak berhenti. Suara mendesing. Lu An langsung memasuki pembukaan berikutnya. Saat dia hendak mengayunkan belatinya dua kali lagi, tiba-tiba kekuatan besar datang dari pergelangan kakinya. Lu An mengerutkan kening. Tanpa melihat, dia tahu bahwa kecepatannya terlalu lambat dan pergelangan kakinya tidak bisa keluar dari celah tadi. Tekanan air yang besar menjerat pergelangan kakinya. Berengsek. Lu An menggertakkan giginya. Namun, tubuhnya yang tiba-tiba berhenti membuatnya kehilangan semua kemungkinan untuk bergegas keluar. Bahkan bukaan di depannya tertutup dalam sekejap. Grup-grup-grup. Di medan, gelombang besar tidak menghilang, tetapi tetap di tempatnya dan tidak menggelinding ke depan. Semua orang menatap ujung gelombang besar dengan mata terbuka lebar. Mereka ingin tahu apakah pemuda itu bisa bergegas keluar. Namun, setelah tiga nafas penuh, mereka tidak melihat siapapun bergegas keluar dari belakang. Mereka semua tahu hasilnya. Dia gagal. Benar saja, perilaku sembrono seperti itu tidak akan berhasil. Mereka yang memiliki harapan tinggi pada Lu An tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang memilih untuk bertarung dengan cara ini. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak perlu menonton lagi. Hasilnya sudah diputuskan. Bahkan ekspresi Han Ya jelek. Wei Tao di sampingnya juga sama. Cahaya di mata mereka meredup. Mungkinkah penampilan luar biasa terakhir kali itu hanya kebetulan? Apakah kekuatan sejati Lu An tidak sekuat itu? Ekspresi Chen Wu Yong suram. Murid-murid di belakangnya tampak lebih buruk. Chen Wen mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak percaya bahwa Lu An akan terjebak di dalam air. Namun, waktu berlalu nafas demi nafas. Sepuluh nafas penuh telah berlalu, tetapi tetap saja tidak ada yang lolos dari gelombang besar itu. Bahkan waktu seorang guru Tao di dalam air terbatas. Di atas ombak besar, senyuman di wajah Li Hang menjadi semakin jelas. Bahkan sesepuh yang berdiri di tepi lapangan mengerutkan kening. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menghentikan kompetisi untuk menghindari korban. Di kejauhan, senyum di wajah Liu Pan Shan semakin lebar. Dia menoleh untuk melihat Chen Wu Yong di sisi lain. Dia sepertinya telah merasakan teknik perebutan es surgawi di tangannya. Namun, saat semua orang di lapangan akan kehilangan kepercayaan diri dan sesepuh hendak menghentikan kompetisi, ledakan keras tiba-tiba meledak di lapangan. Setiap orang yang menundukkan kepala gemetar. Bang! Semua orang segera mengangkat kepala dan melihat ke tengah lapangan dengan kaget. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sesosok tubuh keluar dari puncak gelombang besar dan muncul di belakang Li Hang dalam sekejap. Bahkan Li Hang pun terkejut. Dia sudah siap menerima kemenangan, tapi dia tidak menyangka akan ada perubahan. Dia berbalik dengan tiba-tiba, hanya untuk menemukan bahwa belati lu'uan diarahkan ke tenggorokannya. Ini sudah berakhir. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh Li Hang, tetapi keinginan gilanya untuk bertahan hidup membuatnya menyerang secara naluriah. Dalam sekejap, tirai air naik dari gelombang besar dan benar-benar memisahkan keduanya. Bang! Belati menebas dan tirai air langsung terpotong. Rasa dingin yang mengerikan bahkan menghalangi kekuatan asal surga di tirai air, menyebabkannya jatuh seketika seolah-olah kehilangan vitalitasnya. Li Hang kaget saat melihat ini. Dia dengan cepat mengangkat tirai air lagi untuk memblokirnya, tapi lu'uan lebih cepat darinya. Lu'uan mengayunkan kakinya keluar dan memukul wajahnya dengan keras, menendangnya dari udara seperti bola meriam. Gemuruh! Saat Li Hang menabrak tanah dengan ledakan keras, gelombang yang sangat tinggi juga hancur. 207. Ledakan Gelombang besar itu jatuh dan menghantam tanah dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat gelombang besar runtuh, pemandangan menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat lubang di tanah dan air yang menyebar kemana-mana. Semua orang terdiam dengan mulut terbuka lebar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Lu'uan juga mendarat di tanah dari langit. Dia berdiri di tanah dan melihat lubang di kejauhan dengan cemberut. Saat ini, dia basah kuyuk dan pakaiannya sangat berat. Tidak ada kegembiraan di wajahnya karena dia tahu bahwa tendangan tadi tidak bisa menyakiti lawannya sama sekali. Tendangan itu hanyalah tindakan putus asa sebelum Li Hang lolos dari jangkauan serangannya. Kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia menendang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melukai Li Hang secara serius. Pertempuran masih jauh dari selesai. Yang lebih menyusahkan Lu'uan adalah Li Hang memiliki atribut angin. Tidak ada angin sama sekali hari ini dan tidak ada tanda-tanda angin di malam hari. Jika Li Hang tidak memiliki atribut angin, dia bisa menggunakan frost mist. Dia tahu sangat sedikit keterampilan surga dan itu akan menyanyiakan roda takdirnya untuk menggunakan frost mist. Dia bisa menyerang dari air barusan karena teknik manipulasi air. Namun, satu-satunya heaven skill yang dia tahu sekarang adalah Ichi Celrein. Dia tidak yakin apakah itu akan efektif. Seperti yang dipikirkan Lu'uan, tiba-tiba ada ledakan di lubang yang dalam. Kemudian, Li Hang melompat keluar dari lubang dan mendarat di tanah. Dibandingkan dengan dirinya yang bersemangat tinggi sebelumnya, Li Hang terlihat sedikit acak-acakan. Ada tanda merah yang jelas di pipi kirinya dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu disebabkan oleh Lu'uan barusan. Li Hang mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengjilat bibirnya dan menatap Lu'uan dengan ganas. Kamu telah berhasil membangkitkan minatku. Li Hang tampak ganas dan berkata dengan senyum aneh, pasti sangat menarik untuk membunuhmu. Setelah itu, Li Hang tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya. Dua pilar air besar mengjulang dari tanah di kedua sisinya. Tingginya sekitar 10 meter. Pergi, Li Hang meraung. Dalam sekejap, kedua pilar air itu membungkuk dan mengenai Lu'uan seolah-olah ada mata di atasnya. Mata Lu'uan menyipit. Dua pilar air lawannya sangat cepat. Dia tidak punya pilihan selain menghindarinya dengan segera. Saat dia melompat mundur 10 kaki, salah satu pilar air menghantam tempat dia baru saja berada. Bang! Tanah ditabrak oleh kolom air, dan sebuah lubang yang dalam muncul dalam sekejap. Kekuatan seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada serangan habis-habisan Lu'uan. Menghadapi serangan seperti itu, Lu'uan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mengandalkan kelincahannya sendiri untuk menghindar bola balik. Untungnya, meski kolom airnya cepat, kecepatan Lu'uan juga sangat cepat. Dia benar-benar menghindari enam serangan berturut-turut dengan mengandalkan persepsi dan teknik gerakannya. Teknik gerakan yang sempurna membuat mata penonton berbinar. Jika seseorang mengatakan bahwa bisa menghindari serangan ekstra adalah keberuntungan, tapi untuk bisa menghindari serangan dari dua pilar air begitu sering, itu adalah kekuatan. Sementara Lu'uan menghindar, dia melemparkan belati di tangannya ke arah Li Hang dari waktu ke waktu. Namun, persepsi Li Hang juga sangat kuat. Setiap kali belati itu diserang, itu akan diblokir oleh kolom air ketika jaraknya kurang dari 10 meter. Meskipun belati itu tajam, gaya putar di dalam kolom air bahkan lebih kuat. Belati itu tidak bisa menembus sama sekali. Meski begitu, Lu'uan tetap tidak menyerah-menyerang. Ini akan mengalihkan perhatian lawannya dan memberinya lebih banyak ruang untuk menghindar. Fiuh, di tribun, Han Ya menghela nafas panjang lega. Kekhawatiran di wajahnya berkurang banyak. Dia berkata, anak ini selalu melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Saya benar-benar tidak salah menilai dia. Apakah begitu? Di sampingnya, alis Wei Tao terjalin erat. Dia berkata dengan suara berat, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Han Ya terkejut. Dia bertanya, apa maksudmu? Wei Tao menatap Han Ya dan mengerutkan kening. Meskipun Lu'uan dapat bertahan untuk saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Apalagi Li Hang telah menguasai banyak keterampilan surga. Bahkan serangan paling dasar pun sangat sulit untuk ditahan oleh Lu'uan. Serangan setelah titik itu hanya bisa dikatakan sebagai bencana. Li Hang saat ini, hanya mempermainkannya. Han Ya kaget saat mendengar itu. Dia berbalik untuk melihat pertempuran dengan serius. Ketika dia melihat ekspresi santai Li Hang, alisnya yang panjang dan indah menegang, dan dia tidak bisa lagi berbicara. Benar, Li Hang mempermainkan Lu'uan. Melihat Lu'uan dipaksa melompat ke kiri dan ke kanan seperti badut, dia merasa sangat senang. Setelah beberapa saat, Li Hang sepertinya bosan menonton. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mencibir. Sekarang, tingkat kinerja naik. Di kejauhan, Lu'uan terkejut dan tiba-tiba berhenti. Ini karena dia menyadari bahwa serangan kedua pilar air itu tiba-tiba berhenti. Mendongak, dia melihat dua pilar air berdiri tegak di tanah lagi. Mereka perlahan mendekat dan akan bertabrakan. Semakin dekat mereka, semakin cepat kedua pilar air itu berputar. Apalagi arahnya benar-benar berlawanan. Lu'uan berdiri di tempat dan menyaksikan adegan ini dengan cemberut. Dia tidak bergerak. Kedua pilar air besar semakin dekat. Akhirnya, ketika keduanya bertabrakan, sebuah fenomena aneh muncul. Arah rotasi yang benar-benar berlawanan menghasilkan akselerasi yang sangat besar. Air pada titik kontak langsung berubah menjadi panah air dan ditembakkan ke arah Lu'uan. Us! Lu'uan terkejut. Melihat hujan lebat panah yang berasal dari dua pilar air besar, gelar ini benar-benar menutup semua kemungkinan dia mundur atau maju. Lu'uan mengerutkan kening dan segera melambaikan belati di tangannya. Tatapannya serius saat dia melihat setiap panah air. Suara mendesing. Tatapan Lu'uan menjadi dingin saat dia mengayunkan belatinya untuk pertama kalinya. Bang! Panah air hancur, tapi segera, tiga panah air lagi tiba di depan Lu'uan. Bang! 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 Tiga panah air lainnya hancur. Namun, masih banyak panah air yang datang dari langit. Di kejauhan, Li Hang tersenyum saat melihat pemandangan ini. Meskipun kekuatan serangan panah air tidak kuat, hanya setara dengan serangan kekuatan penuh dari Master Surgawi tingkat menengah, itu cukup untuk menghadapi Master Surgawi tingkat pemula seperti Lu'uan. Tidak peduli seberapa gesit anak ini, paling banyak dia bisa menghindari beberapa panah pertama. Dia pasti tidak bisa menghindari yang terakhir. Bahkan jika anak ini menggunakan teknik Surgawi untuk memblokirnya, konsumsi kekuatan Yuan Surgawi akan jauh lebih besar daripada miliknya. Jika salah satu kalah, yang lain akan untung. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Ini adalah situasi kematian yang pasti. Namun, setelah sepuluh napas, kekecewaan di wajah semua orang berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan. Bahkan Li Hang juga sama. Ekspresi awalnya yang santai menjadi semakin serius, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam sepuluh napas, lebih dari seratus anak panah air semuanya diblokir oleh anak itu. Yang bisa dihindari akan dihindari, dan yang tidak bisa dihindari akan dihancurkan. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dengan jelas melihat bahwa anak ini tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya. Dibandingkan dengan keadaan tanpa cedera anak ini, tanah di sekelilingnya telah lama hancur berkeping-keping oleh panah air. Tidak ada satupun lempengan batu yang utuh. Semuanya hancur menjadi bubuk. Melihat Luan, yang masih berenang di panah air yang lebat, ekspresi Li Hang benar-benar kosong. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan seperti itu sama sekali. Kelincahan anak ini jauh di luar imajinasinya. Bahkan dia, yang memiliki atribut angin, tidak bisa melakukannya. Selain itu, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki pemikiran yang samar di dalam hatinya. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa menyakiti anak ini sama sekali. Dia hanya akan menyanyiakan kekuatan Yuan surgawinya. Berengsek, Li Hang mengutuk dalam hatinya. Dia tiba-tiba memisahkan tangannya, dan dalam sekejap, kedua pilar air itu benar-benar terpisah ke dua sisi. Dalam sekejap, panah air berhenti. Saat panah air berhenti, gemuruh yang tak henti-hentinya juga berhenti. Dalam sekejap, lapangan kembali normal. Dibandingkan dengan kebisingan barusan, seluruh tempat itu sunyi-senyap. Setelah memblokir beberapa panah air terakhir, Yuan menoleh dan melihat kedua pilar air dan Li Hang di kejauhan. Matanya terfokus, dan tanpa ragu, dia menembak ke arah Li Hang. Li Hang, yang belum pulih dari keterkejutannya, tertegun saat melihat ini. Dia mengangkat alisnya dan segera berteriak. Tiba-tiba, salah satu pilar air melesat ke arah tubuh pengisian daya Yuan. Suara mendesing. Yuan memandangi pilar air yang menekan kepalanya dan sedikit mengernyit. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan seluruh kekuatannya, dan dalam sekejap, dia melompat setinggi tiga kaki. Li Hang tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lu An, yang setinggi pilar air, dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lu An, yang berada di udara, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Dia tiba-tiba berteriak, dan dalam sekejap, udara dingin yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, lapisan es yang sangat tebal perlahan terbentuk di udara. Lapisan es sangat jernih, dan suhu seluruh tempat turun tajam. Ini adalah, Hanya tercengang saat melihat ini. Dia bertanya dengan ragu, Hujan es. Wei Tao menganggup dengan sungguh-sungguh. Ini memang hujan es, tapi ketinggian kali ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dulu tingginya hanya tiga kaki, tapi sekarang tingginya enam kaki. Mungkin setelah lapisan es dihancurkan oleh Guo Seng terakhir kali, Luan telah belajar darinya dan sangat meningkatkan ketinggian lapisan es dalam pertempuran untuk mencegah pilar air lawannya memecahkannya dengan mudah. Semua orang menatap lapisan es yang secara bertahap terbentuk di udara, dan mulut mereka sedikit terbuka. Saat ini, tubuh Luan mulai jatuh dengan cepat, dan dia bergegas menuju lihang. Pada saat ini, pilar air lainnya langsung menuju ke arah Luan di udara. Luan mengerutkan kening dan segera memukul udara dengan telapak tangannya. Dia memaksa dirinya untuk berbalik, dan pilar air itu melewati tubuhnya. Bang! Tubuh Luan dipaksa mundur hingga jaraknya enam kaki dari lihang. Saat ini, lapisan es di langit sudah terbentuk. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan berteriak, turun. Berdengung. Lapisan es di langit bergetar hebat, dan dalam sekejap, es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dasar lapisan es dan melesat ke arah lihang. Mata Luan menyipit. Saat dia akan bergegas maju untuk berkoordinasi dengan serangan hujan es, tiba-tiba matanya membelalak dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia melihat bagian atas dua pilar air besar lihang tiba-tiba berubah arah dan bertabrakan satu sama lain, menghasilkan pilar air yang lebih kuat yang melesat langsung ke udara dan mengenai bagian tengah lapisan es dalam sekejap. Gemuruh. 208. Di langit, lapisan es yang sangat besar hancur. Di bawah pengaruh kolom air yang kuat, lapisan es pecah menjadi bongkahan besar dan jatuh ke tanah, membuat suara keras saat menyentuh tanah. Namun, bongkahan es yang jatuh dari langit menimbulkan perasaan gagal. Luan mengerutkan kening saat dia melihat bongkahan es yang jatuh di sampingnya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Apa, kamu ingin mengalahkanku dengan keterampilan surga level satu yang buruk ini? Di kejauhan, lihang mencibir dan mengejek dengan keras, apakah menurutmu aku sampah seperti Guo Seng? Apakah menurutmu aku akan tertipu oleh tipuanmu? Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Benar, lihang pernah mendengar tentang pertempuran antara Luan dan Guo Seng. Pada hari itu, murid-murid Liu Panshan juga pergi menonton pertempuran. Ketika mereka kembali, mereka menyebutkan adegan ini ketika mereka menjelaskannya kepada semua orang. Oleh karena itu, lihang selalu mewaspadai tipuan Luan. Jangan bilang hanya itu yang kamu punya. Setelah memisahkan dua kolom air, lihang mengejek dengan keras, saya masih memiliki banyak keterampilan surga yang belum saya gunakan. Biar saya lebih bersemangat. Suara lihang sangat keras dan menyebar ke seluruh arena. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mendengar itu. Tidak peduli seberapa tinggi bakat tempur Luan, dia hanyalah keterampilan surga level satu awal. Dia tidak bisa dibandingkan dengan lihang. Bahkan murid-murid Wei Tao, Han Ya, dan Chen Wuyong hanya bisa menghela nafas. Mereka semua tahu bahwa Luan hanya mengetahui tiga keterampilan surga. Setelah hujan es pecah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di kejauhan, seringnya Liu Panshan semakin lebar. Dia berbalik untuk melihat Chen Wuyong di sisi lain, seolah-olah dia bisa melihat Chen Wuyong menyerahkan teknik perebutan es surgawi kepadanya. Apakah kamu benar-benar kehabisan trik? Lihang bertanya dengan keras lagi. Kemudian, dia berpura-pura mendesah dan menggelengkan kepalanya. Huh, guru yang tegas menghasilkan murid yang brilian. Petik 2 Petik 2 Luan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Memang, seperti yang dipikirkan semua orang, peluangnya untuk menang mendekati nol. Selain itu, dia berkata bahwa dia tidak akan menggunakan Realm of the Demon Gods, jadi dia tidak akan menggunakannya. Dia berbalik untuk melihat Chen Wuyong di kejauhan. Ketika matanya bertemu dengan mata Chen Wuyong, dia tiba-tiba terpana. Mata Chen Wuyong memerah. Bang! Tiba-tiba, semburan Sky Origin Energy meledak di tribun. Di bawah tatapan heran semua orang, Chen Wuyong benar-benar berdiri tiba-tiba. Dia memandang Luan dengan tegas dan meraung, Luan menangkan kompetisi. Luan terkejut. Kemudian, wajahnya menjadi gelap, dan matanya bersinar dengan cahaya yang serius. Mungkinkah Chen Wuyong mengetahui sesuatu? Namun, Chen Wuyong tidak peduli dengan ekspresi Luan. Dengan ekspresi ganas, dia berteriak, jika kamu memenangkan kompetisi, aku akan memberimu senjata kelas satu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Bahkan Luan juga sama. Dia memandang Chen Wuyong dengan heran. Senjata. Senjata yang selalu dia inginkan. Namun, dibandingkan dengan minat Luan yang tiba-tiba, semua orang memandang Chen Wuyong seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Jika dia tidak bisa menang, maka dia tidak bisa menang. Mungkinkah dia bisa menang hanya karena ada hadiah? Bodoh! Liu Pan Shan mencibir dan berkata. Namun, semua orang memperhatikan bahwa suasana hati pemuda itu telah berubah. Ekspresi cemberut dan berat menghilang, digantikan oleh ketenangan dan ketidakpedulian yang menakutkan. Tapi segera, suasana hati Luan diperhatikan oleh semua orang. Apakah itu Han Ya, Wei Tao, para murid, atau bahkan Li Hang yang berdiri di hadapan Luan, mereka semua bingung. Di bawah tatapan bingung mereka, Luan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Li Hang dengan tatapan dingin. Kamu pikir aku tidak punya seni surga lagi? Suara Luan tenang saat dia berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seni surga yang sebenarnya. Li Hang tertegun. Luan perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di depan dadanya. Telapak tangannya saling berhadapan, sekitar 4 inci terpisah. Semua orang menatap tangan Luan. Setelah dua nafas, titik merah tiba-tiba muncul di tengah telapak tangannya. Saat itu muncul, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata. Meski hanya titik kecil, cahayanya sangat menyelaukan. Setelah semua orang terbiasa, mereka melihat ke arah Luan lagi dan melihat titik cahaya di telapak tangannya perlahan mengembang dari titik kecil menjadi kecepatan yang sangat lambat. Apa ini? Seni surga macam apa ini? Termasuk semua tetua yang hadir, wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Mereka belum pernah melihat seni surga semacam ini. Para tetua saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Tiba-tiba, semua orang merasakan gelombang panas menghantam wajah mereka. Gelombang panas ini sangat panas. Di musim dingin, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Semua orang mengira itu adalah ilusi, tetapi ketika mereka merasakan suhu di sekitarnya naik dengan cepat, mereka tidak dapat menahannya lagi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba panas sekali? Sial, panas sekali. Aku harus melepas jaketku. Petik 2 Petik 2 Berbeda dengan para murid yang berantakan, semua tetua mengerutkan kening. Mereka semua tahu bahwa ini pasti ulah luan. Di tribun, kegelisahan di hati Liu Pan Shan tumbuh saat titik cahaya perlahan meningkat. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri dan berteriak pada Li Hang, apa yang kamu lakukan? Cepat lakukan. Di arena, tubuh Li Hang bergetar hebat saat mendengar ini, dan dia segera sadar kembali. Dia segera berteriak dan menamparkan telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, dua pilar air besar membungkuk dan bergegas menuju luan. Luan berdiri di tempat yang sama, menyaksikan dua pilar air besar itu menyerang lagi, tetapi ekspresinya sangat tenang. Dia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya ada seseorang di lautan kesadarannya yang memberitahunya bahwa dia tidak perlu mengelak. Oleh karena itu, luan benar-benar tidak mengelak. Dua pilar air jatuh dari langit, menabrak luan dengan kekuatan penuh. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika semua orang menyadari bahwa luan tidak mengelak, mereka hanya bisa menyipitkan mata ketakutan. Liu Panshan juga menghela nafas lega. Dia mengerti kekuatan lihang, semuanya harus berakhir. Namun, bang. Dua pilar air menghantam lingkaran cahaya di atas kepala luan. Lingkaran cahaya dengan luan sebagai pusatnya muncul, menghalangi semua pilar air ganas ke satu sisi. Gemuruh. Tanah di sekitarnya sekali lagi hancur berkeping-keping. Bahkan tanah dengan luan sebagai pusatnya benar-benar meledak. Tapi luan tidak bergerak sama sekali, dan lingkaran cahaya tidak terpengaruh sama sekali. Setiap orang yang melihat pemandangan ini langsung melebarkan mata mereka. Mulut mereka terbuka lebar. Ekspresi semua orang sangat kaya, mulut mereka bahkan bisa diisi telur. Terkejut, semua tetua menemukan bahwa halo ini bukanlah halo biasa. Ada nyala api di sekitar halo, yang berarti ini sebenarnya adalah halo api. Atribut api. Di bawah pilar air, di dalam lingkaran cahaya, luan tidak mengetahui keterkejutan di luar. Dia hanya menaruh hati dan jiwanya ke titik cahaya kecil di tangannya, melihatnya tumbuh lebih besar sedikit demi sedikit. Akhirnya, titik cahaya tumbuh hampir dua inci dan berhenti. Luan juga menghela nafas lega dan tertawa. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat pilar air di atas kepalanya yang terhalang oleh halo. Matanya luar biasa tenang. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong titik cahaya itu keluar. Kemudian, titik cahaya perlahan terbang keluar. Kecepatan titik cahaya sangat lambat, dan lingkaran cahaya juga berangsur-angsur naik seiring dengan titik cahaya. Dua pilar air yang kuat tidak dapat menghentikan kemajuan titik cahaya, seolah-olah tidak ada sama sekali. Li Hang melihat pemandangan ini dari jauh dan hatinya tenggelam. Meskipun dia tidak tahu apa titik cahaya itu, tetapi dia mengerti bahwa jika dia tidak menghancurkan titik cahaya itu, kemungkinan besar dia akan kalah dalam pertempuran. Memikirkan hal ini, Li Hang meraung, atribut angin di tubuhnya juga melonjak keluar, menempel pada pilar air, membuat kekuatan pilar air tiba-tiba menjadi lebih kuat. Wajahnya ganas, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan titik cahaya itu, karena dia tidak bisa kalah. Namun, semuanya sia-sia. Apakah itu pilar air atau angin, itu tidak bisa menghancurkan halo sedikitpun. Halo melawan arus, benar-benar mendorong kembali dua pilar air. Ah ah ah, Li Hang berteriak gila-gilaan, menggunakan seluruh kekuatannya hingga kulit kepalanya mati rasa. Pilar air dan angin telah mencapai batasnya, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa titik cahaya itu masih utuh. Selain itu, titik cahaya telah naik setinggi tiga kaki. Dengan baik. Li Hang tidak bisa lagi bertahan, pilar air itu roboh, menghantam tanah dan mengeluarkan suara keras. Mendongak, dia menatap titik cahaya di langit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi rasa takut di hatinya semakin kuat dan kuat. Untuk pertama kalinya, dia memiliki firasat bahwa dia akan kalah. Namun, memikirkan konsekuensi dari kekalahan, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan keras, tidak boleh kalah. Kemudian, dia meraung, mengangkat tangannya lagi, dan dua ombak besar muncul dari tanah. Namun, ketika ombak naik kurang dari lima kaki, mereka tiba-tiba berhenti. Li Hang terkejut menemukan bahwa apakah itu kekuatan Yuan langitnya sendiri, atau pemanggilan dan kontrol atribut air di sekitarnya, semuanya menjadi sangat lamban, dan bahkan stagnan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuat ombak naik sedikitpun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Teriak Li Hang dengan cemas, seperti semut di wajan panas, dan bahkan suaranya menjadi serak, mengungkapkan kepanikannya. Saat dia akan kehilangan kepalanya karena ketakutan, sesosok tiba-tiba muncul di atas gelombang besar dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu Lu An. Melihat pemandangan ini, tubuh Li Hang bergetar, dan dia dengan cepat menyerah pada ombak besar untuk mengangkat pilar air untuk mempertahankan diri. Namun, kekuatan Yuan langitnya menjadi sangat lambat, dan ketika Lu An tiba di depannya, dia hanya mengangkat tirai air. Bang! Lu An memecahkannya dengan belatinya. Tirai air ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, dan daya tahannya jauh lebih kecil. Menghadapi serangan Lu An lagi, pertahanan Li Hang jauh dari cukup cepat. Tidak! Li Hang mengangkat tangannya, tapi pilar air tidak bisa mengikuti. Lu An menebas pergelangan tangan Li Hang, dan seketika setengah dari pergelangan tangannya terpotong. Ah ah ah! Rasa sakit yang hebat langsung menelan lautan kesadaran Li Hang. Dia berteriak dengan gila, dan para tetua di sekitarnya langsung berdiri. Berhenti! Di kejauhan, moteng langsung meraung, dan terbang ke udara, terbang ke arah mereka berdua. Di bawah terik matahari, Lu An bisa merasakan segalanya. Bahkan tanpa melihat ke belakang, dia tahu bahwa moteng sedang terbang ke arahnya. Melihat Li Hang, yang sangat kesakitan, Lu An menyingkirkan belatinya, mengerutkan kening, lalu menendang ke arah dantiannya. Bang! Teriakan Li Hang tiba-tiba berakhir, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. 209. Gemuruh! Tubuh Li Hang terbang mundur seperti bola meriam, menempel dekat tanah. Dia tidak berhenti sampai dia menabrak dinding luar. Ada lubang yang dalam di dinding, dan tubuhnya dipaku ke dinding, tidak bisa bergerak sama sekali. Suara mendesing. Moteng, yang baru saja mendarat di samping Lu An, mengerutkan kening. Dia melirik Lu An, yang tidak menarik kakinya. Matanya suram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus terbang menuju lubang di tubuh Li Hang. Dengan baik. Moteng mendarat di luar lubang, yang dalamnya lima kaki. Li Hang yang dipaku di dinding tidak jatuh sama sekali. Wajah Moteng menjadi gelap, dan dia segera berlari masuk. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya biru tua muncul. Cahaya dengan hati-hati mengangkat Li Hang dari dinding. Melihat pergelangan tangan kiri Li Hang yang terputus, yang mengeluarkan banyak darah, mata Moteng menyipit, dan dia dengan cepat menempelkan lampu ke lukanya. Segera, darah berhenti mengalir, dan lukanya dengan cepat disambungkan kembali dan disembuhkan. Ketika Moteng menghubungkan kembali pergelangan tangannya yang terputus dan membawa Li Hang keluar dari lubang dengan kekuatan asal surganya, seluruh tempat itu masih sunyi. Bintik-bintik cahaya di langit telah lama menghilang, dan suhu di udara telah kembali normal. Itu sangat dingin. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua tetua dan murid sangat diam. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pria muda yang telah memukul Li Hang dengan sangat buruk masih berdiri dengan tenang di reruntuhan. Menempatkan Li Hang yang tidak sadarkan diri di tanah, Moteng melompat ke depan Lu An. Lu An menatap sesepuh yang berdiri di depannya. Ekspresinya normal, tubuhnya lurus, dan dia sangat pendiam. Nak, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Wajah Moteng menjadi gelap, dan dia bertanya dengan keras di depan semua orang, kalian semua adalah saudara dari sekte yang sama, mengapa kalian harus menggunakan cara seperti itu? Suaranya menyebar jauh dan luas, dan hati semua orang bergetar. Mata Lu An menyipit, dan dia berkata dengan lembut, dia ingin membunuhku. Bagaimana Anda tahu? Moteng mengerutkan kening dan bertanya dengan keras. Saya bisa merasakannya. Wajah Lu An tenang, dan dia berkata dengan lembut, dan, aku tidak membunuhnya. Wajah Moteng menjadi gelap sepenuhnya. Menurutnya, anak ini hanya memutarbalikan kata dan memaksakan logika. Saat pertama kali melihat anak ini pagi ini, dia merasa anak ini kurang menghargai kehidupan dan emosi. Dia bisa menjadi maniak pembunuhan. Teknik surga apa yang baru saja kamu gunakan? Moteng tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan lantang, puncak air biruku hanya memiliki atribut air seni surga, tetapi tidak pernah seni surga semacam itu. Suaranya menyebar jauh dan luas, menyebabkan hati semua orang bergetar. Itu benar, teknik surga yang digunakan Lu An barusan terlalu menakutkan. Teknik surgawi macam apa itu? Itu benar-benar memiliki aura yang sangat kuat. Teknik surga peringkat dua sebenarnya tidak berpengaruh padanya. Siapa yang tidak menginginkan teknik surga seperti itu? Namun, ada juga sekelompok orang yang mengernyit karena kata-kata Moteng Wen telah melewati batas. Pencapaian besar gunung surgawi memiliki aturan bahwa mereka tidak akan pernah meminta atau meminta seni surgawi yang telah dipelajari murid-murid mereka di luar. Ini bukan seni surga di sini. Lu An akhirnya sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah, apakah saya harus mengumumkan seni surga yang saya pelajari sebelum mendaki gunung? Moteng mengerutkan kening dan berkata dengan keras, memang, tidak perlu mengumumkannya. Aku tidak mengingini seni surgamu, tapi seni surgamu terlalu kuat. Aku khawatir itu akan merugikan puncak air biru. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menyerahkannya. Saya hanya ingin Anda memberitahu saya namanya dan saya akan menyelidikinya. Jika itu bukan metode yang tidak ortodoks, saya tentu saja tidak akan ikut campur. Nama. Lu An mengerutkan alisnya dan menatap Moteng dengan ekspresi serius. Mengapa Anda bahkan tidak bisa memberitahu saya namanya? Moteng bertanya dengan keras ketika dia melihat Lu An tidak berbicara. Bukankah seni surga yang bahkan tidak bisa mengungkapkan namanya adalah metode yang tidak ortodoks? Lu An semakin mengernyit dan berkata dengan suara rendah, seni surga ini sangat penting bagiku. Aku tidak akan mengatakannya. Kamu tidak akan mengatakannya. Wajah Moteng menjadi gelap saat dia berkata dengan keras, kalau begitu, bisakah aku berasumsi bahwa kamu adalah orang yang tidak ortodoks dan memiliki motif tersembunyi untuk datang ke Great Accomplishment Heavenly Mountain? Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Kejahatan ini terlalu serius. Apakah itu memiliki teknik khusus atau memiliki motif tersembunyi untuk pencapaian besar Gunung Surgawi? Salah satu dari mereka adalah kejahatan serius. Jika salah satu dari mereka dikonfirmasi, itu akan menjadi pukulan telak bagi kehidupan seseorang dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Mendengar ini, wajah Luan menjadi sangat tenang. Luan menarik napas ringan dan menatap Moteng dengan tatapan yang dalam. Dia berkata dengan dingin, apakah ini bantalan Gunung Surgawi pencapaian besar? Atau apakah Anda begitu picik sehingga Anda harus memberitahu Anda apa seni surga yang belum pernah Anda lihat sebelumnya? Wajah Moteng berubah drastis saat mendengar ini. Dia segera mengambil langkah maju dan kekuatan asal ilahi yang mengerikan meledak. Dia berteriak dengan keras, Nak, beraninya kamu menghina Gunung Surgawi pencapaian besar. Aku tidak menghinamu, tapi kamu. Luan memandang Moteng yang marah dan berkata dengan dingin, Jika kamu bisa mewakili Gunung Surgawi pencapaian besar, aku akan berkompromi dan segera meninggalkan gunung. Anda, wajah Moteng menjadi sangat jelek. Dia menunjuk Luan dan berkata dengan marah, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Sebelum suaranya menghilang, kekuatan asal ilahi Moteng meledak lagi dan memaksa Luan, yang berjarak tiga langkah, mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Kekuatan Moteng jauh lebih kuat darinya, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Luan tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Moteng dengan dingin. Namun, tatapan ini membuat Moteng semakin marah. Nak, beraninya kamu tidak menghormati gurumu. Wajah Moteng gemetar, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Semua murid yang hadir sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat berikutnya, mereka melihat Moteng mengulurkan tangannya ke Luan. Luan mengerutkan kening dan hendak mundur. Namun, meski dia bergerak dengan kecepatan maksimal, dia merasa tangan Moteng sangat lambat. Dia tidak bisa mengelak sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat tangan meraih lehernya. Kesenjangan. Kesenjangan mutlak dalam kekuatan. Namun, saat Moteng hendak menangkap Luan, aura yang kuat tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Luan. Dengan baik. Pergelangan tangan Moteng dicengkram oleh seseorang dan tidak bisa bergerak maju lagi. Semua orang yang hadir terkejut. Orang yang menangkap Moteng tidak lain adalah guru Luan, Chen Wuyong. Kemunculan Chen Wuyong yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, dan hati mereka tenggelam. Saya khawatir masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Kakak senior, Chen Wuyong melepaskan tangannya. Wajah Moteng serius dan alisnya terjalin erat. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini hanya pertarungan antara dua murid. Adalah normal untuk menang atau kalah, dan bahkan lebih normal untuk terluka. Beberapa orang terluka lebih parah daripada Li Hang. Mengapa Anda menangkap Luan dan tidak membiarkannya pergi? Moteng tertegun. Dia menatap adik laki-lakinya di depannya dengan serius dan berkata dengan tegas, yang lain menggunakan metode normal, tetapi dia menggunakan seni surga yang tidak diketahui asalnya. Chen Wuyong, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda melihat seni surga yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat besar? Jika ini bukan ortodoks, lalu apa? Chen Wuyong mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Luan. Wajah Luan serius, tapi dia tetap terlihat tenang. Chen Wuyong berbalik dan berjalan ke arah Luan. Dia berkata dengan lembut, itu hanya nama seni surga. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Mengapa membuat semuanya begitu tegang? Luan mengerutkan kening dan menatap Chen Wuyong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Dia menggunakan matanya untuk memberitahu Chen Wuyong bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Seni surga kelas tujuh adalah sesuatu yang bahkan Gunung Langit tidak memiliki kualifikasi untuk dimiliki. Begitu dia mengatakannya, dia pasti akan diperas kering oleh orang-orang di sini. Dia tidak percaya bahwa semua orang di sini baik. Bukannya dia curiga, tapi dia tahu dunia ini dengan sangat baik. Pada saat ini, beberapa sosok lagi turun dari langit. Mereka adalah tetua lainnya. Liu Pan Shan ada di antara mereka. Dia maju selangkah dan berkata dengan keras, Kakak senior, mengapa kamu membuang-buang nafas untuk anak ini? Kirim dia ke pavilion hukuman dan lihat apakah dia akan berbicara. Ketika kata-kata, pavilion hukuman, disebutkan, Chen Wuyong langsung mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Liu Pan Shan dan dengan dingin berkata, pavilion hukuman adalah tempat di mana hanya murid yang telah melakukan kejahatan serius yang pergi. Kejahatan apa yang dilakukan Luan sehingga dia harus pergi ke tempat seperti itu. Huff, menghina seorang guru, memiliki teknik khusus, dan berbicara kasar kepada Sky Mountain. Yang mana dari ini yang tidak cukup baginya untuk memasuki pavilion hukuman? Kata Liu Pan Shan. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan mencibir. Dia bertanya, Chen Wuyong, apakah kamu juga terlibat? Katakan padaku, apakah kamu yang memberinya seni surga? Omong kosong, tubuh Chen Wuyong bergetar dan kekuatan asal ilahinya melonjak keluar. Dia menunjuk ke hidung Liu Pan Shan dan memarahi, jangan memfitnah saya. Apa hak Anda untuk berbicara dengan saya jika Anda bukan pecundang? Apakah tamu, wajah Liu Pan Shan menegang dan dia akan menyerang? Namun, saat situasi hampir lepas kendali, sebuah suara datang dari jauh. Cukup. Suara itu seperti guntur, dan semua tetua menghentikan apa yang mereka lakukan. Semua orang menoleh serempak dan melihat seseorang perlahan berjalan dari jauh. Itu adalah Tian Lai, wakil master puncak dari Blue Water Peak. Melihat Tian Lai berjalan mendekat, semua tetua segera berbalik untuk memberi hormat padanya. Bahkan Liu Pan Shan dan Chen Wuyong yang sombong juga melakukan hal yang sama. Tian Lai berjalan ke tengah kerumunan dan melirik moteng. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lu An. Lu An juga menatapnya, wajahnya yang tenang tanpa ekspresi. Nak, apakah kamu yakin tidak bisa memberitahuku nama seni surga? Suara Tian Lai seperti drum. Meski sunyi, itu membuat orang gemetar dan penuh dengan tekanan yang menakutkan. Mendengar ini, kaki Lu An menjadi lunak dan dia hampir terduduk di tanah. Namun, Lu An mengerutkan kening dan memaksa dirinya untuk berdiri diam. Dia terus menatap Tian Lai. Tidak, Lu An berkata dengan singkat. Tian Lai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke moteng dan berkata, kalau begitu mari serahkan dia ke pavilion hukuman untuk diinterogasi. 210. Malam tiba, dan semuanya sunyi. Di malam hari, Chen Wuyong mengungkapkan ketidakpuasannya yang kuat atas penilaian Tian Lai. Tanpa bukti untuk membuktikan bahwa teknik surga Lu An adalah teknik khusus, dia tidak berhak menyiksa Lu An. Namun, jawaban Tian Lai sangat sederhana. Sukses besar Heavenly Mountain tidak bisa mengambil risiko apapun. Saya lebih suka membuat kesalahan daripada duduk diam. Oleh karena itu, Lu An dibawa pergi atas perintah Tian Lai. Tidak peduli berapa banyak keberatan Chen Wuyong, itu sia-sia. Lagi pula, Tian Lai adalah wakil penguasa puncak. Ketika Tuan Puncak tidak hadir, dia memiliki keputusan akhir di puncak air biru. Chen Wuyong dan murid-muridnya sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Chen Wuyong memerintahkan semua murid untuk kembali, tetapi tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Murid-murid yang kembali ke area perumahan tidak pergi. Semua orang duduk di ruang makan. Meski ada jatah dan piring kering di depan mereka, tidak ada yang berselera makan. Dalam pertempuran terakhir hari itu, Lu An telah mengalahkan Li Hang dengan kekuatan yang tak terbayangkan, membuat mereka yang telah cemberut selama bertahun-tahun menjadi gila. Namun, kegilaan ini tidak berlangsung lebih dari beberapa detik sebelum dicekik sampai mati. Ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Selain itu, pada saat ini, Lu An menderita semacam siksaan. Sebagai murid dari sekte yang sama, bagaimana mereka bisa makan? Beberapa orang bahkan ingin berdebat dengan Tian Lai, seperti Liu Hong Chang dan Chen Wen, tetapi pada akhirnya dihentikan oleh kakak laki-laki yang lebih berkualitas. Tuan mereka telah memerintahkan agar mereka tidak diizinkan pergi dan dia akan mengurusnya sendiri. Mereka hanya bisa percaya pada Tuan mereka sekarang. Malam itu, di pavilion hukuman. Pavillion hukuman terletak di menara lonceng paling utara dari Blue Water Peak. Tepatnya, itu di bawah menara lonceng. Ada empat lantai di bawah menara lonceng, tempat para murid dengan berbagai kejahatan diinterogasi. Saat ini, Lu An berada di lantai paling bawah. Di sini gelap, enam zang penuh di bawah tanah. Itu sangat kering dan dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Orang biasa akan kehilangan kesadaran dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa di sini. Itu bahkan lebih dingin dari laut dalam. Di ruang interogasi, ruangan itu sangat besar. Dindingnya dipenuhi tempat lilin. Pada saat ini, semua tempat lilin menyala, menerangi ruangan yang gelap. Namun, cahaya lilin terbatas, sehingga ruangan menjadi gelap dan menyesakan. Karena itu di bawah tanah, itu sangat sepi. Tidak ada suara sama sekali. Keheningan semacam ini akan menyebabkan orang merasakan tekanan yang sangat besar, dan jika mereka tinggal sebentar, mereka mungkin menjadi gila. Di ruangan yang gelap dan sunyi ini, Lu An sedang duduk bersila di atas lempengan batu yang dingin di tengah. Tangan, kaki, dan lehernya dibelenggu dengan rantai besi yang berat. Rantai besi besar itu bahkan lebih tebal dari pinggangnya. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membebaskan diri. Sejak dia dikirim ke pavilion hukuman, dia terjebak di sini. Tidak ada yang datang mengganggunya, dan tidak ada yang datang untuk menginterogasinya. Setelah menunggu lama, tidak ada yang datang, jadi dia hanya memejamkan mata dan mulai berkultivasi, memasuki kondisi meditasi. Setelah lama berlalu, dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia baru saja selesai memolas korcing sun nine suns. Semua jenis alat penyiksaan digantung di dinding, dan tidak ada yang sama. Namun, tidak ada rasa takut di mata Lu An. Ini karena dia telah melihat sebagian besar alat penyiksaan di sini, bahkan lebih. Ketika dia menjadi budak, dia juga mengalami banyak pelecehan dan telah melihat banyak budak yang disiksa sampai mati. Cara orang-orang itu melecehkan budak mereka jauh lebih brutal daripada alat penyiksaan di sini, dan itu tak terbayangkan. Lagi pula, alat penyiksaan di sini digunakan untuk menangani murid, jadi jauh lebih kejam daripada penyiksaan budak. Oleh karena itu, Lu An benar-benar tidak terlalu takut. Saat dia hendak memejamkan mata dan berkultivasi lagi, dia akhirnya mendengar suara pintu terbuka, diikuti oleh suara langkah kaki di koridor. Karena terlalu sunyi di sini, suara apapun akan diperkuat tanpa batas. Langkah kaki semakin dekat dan dekat, dan segera berhenti di pintu. Kemudian pintu besi ruang interogasi didorong hingga terbuka, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Berderit. Lu An sedikit mengernyit, lalu melihat tiga pria masuk. Dia tidak mengenal satu pun dari ketiga pria itu. Pria di tengah lebih tua, sekitar 50 tahun. Dua lainnya lebih muda, sekitar 40 tahun. Tapi dari pakaian ketiga orang ini, mereka seharusnya adalah sesepuh dari Blue Water Peak. Menutup pintu, ketiga pria itu melangkah ke meja di depan Lu An. Ketiga pria itu tidak duduk, tetapi berdiri di tempat yang sama sambil menatap Lu An. Lu An juga melihat mereka. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri, mengangkat rantai besi yang berat itu dan memberi hormat, salam murid ketiga tetua. Melihat salut Lu An, ekspresi dari tiga tetua yang tampak garang sedikit meredah. Pria di tengah sedikit mengangguk, melangkah maju, dan berhenti tidak jauh di depan Lu An. Lu An, kan, pria parubaya itu berbicara dengan suara berat, membuat orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Lu An mengangguk dan berkata, Ya, saya. Saya adalah master pavilion dari pavilion hukuman, dan juga sesepuh dari puncak air biru, Zhang Keseng. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, Wakil master puncak memerintahkan saya untuk menginterogasi Anda secara pribadi, yang berarti ini bukan masalah kecil. Agar saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan lancar, dan agar Anda tidak terlalu menderita, mengapa Anda tidak lebih lugas. Saat dia berbicara, Zhang Keseng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan melanjutkan dengan ekspresi serius, Saya juga hadir hari ini, dan saya melihat teknik surga yang Anda gunakan dengan mata kepala sendiri. Ini memang bukan teknik surga biasa. Jika Anda memberitahu kami, Gunung Langit Daceng kami pasti tidak akan memiliki desain apapun pada teknik surga Anda. Tidak ada kekurangan teknik surga di sini. Lu An sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia menarik napas ringan, membungkuk pada Zhang Keseng, dan berkata dengan tenang, Maaf, tapi saya khawatir hasilnya akan mengecewakan Anda. Saya pasti tidak akan memberi tahu Anda. Zhang Keseng segera mengerutkan kening, dan ekspresinya sedikit menggelap. Dia berkata, Mengapa? Apa yang Anda khawatirkan? Lu An tidak menjawab ketika mendengar ini. Dia hanya berdiri dan menatap Zhang Keseng, menggunakan tatapan diamnya untuk mengekspresikan posisinya. Melihat ekspresi Lu An, Zhang Keseng semakin mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, dengan kata lain, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Iya, kata Lu An pelan. Zhang Keseng mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi gelap sepenuhnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Setelah dia selesai berbicara, Zhang Keseng melihat kedua orang di belakangnya. Keduanya mengerti dan berjalan ke dinding di kedua sisi ruangan untuk mengambil alat penyiksaan. Segera, mereka berdua menurunkan beberapa alat penyiksaan dan membawanya ke depan Lu An. Lu An melihat peralatan di tangan mereka dan sedikit mengernyit. Ada alat penyiksaan yang paling umum, cambuk air, dan belat dan belat yang sangat umum. Ada juga pangkalan paku, penjepit api, dan anglo besi yang lebih menakutkan. Nak, apakah kamu masih tidak akan memberi tahu kami? Salah satu dari mereka memandang Lu An dan bertanya dengan dingin, jika kamu tidak memberi tahu kami, kami akan menggunakan alat penyiksaan ini padamu satu persatu. Anda harus memberi tahu kami cepat atau lambat. Mengapa Anda harus menderita dan membuang waktu kami? Lu An sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan lembut, tolong. Tiba-tiba, mereka berdua mengerutkan kening. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpuasan di mata masing-masing. Salah satu dari mereka berjalan ke salah satu sisi dinding. Ada rantai besi yang tersebar di tanah. Dia mengambilnya dan menariknya dengan keras. Mas, seketika, rantai besi yang terhubung ke anggota tubuh dan leher Lu An menegang. Lu An, yang sedang berdiri di tanah, tiba-tiba terangkat ke udara. Sesaat kemudian, tangan dan kaki Lu An ditarik hingga batasnya. Sendi-sendinya bahkan terdengar seperti akan terkilir. Tidak hanya itu, rantai besi di lehernya membuat wajahnya pucat dan membuatnya sulit bernapas. Orang yang berdiri di depan Lu An mengambil cambuk air di tanah. Cambuk air besar itu panjangnya sekitar satu setengah kaki dan setebal lengan seseorang. Orang itu mengayunkannya dengan keras ke tanah dan terdengar suara, Pak. Suaranya sangat keras sehingga sangat menusuk telinga di ruangan yang sunyi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, pria itu memandang Lu An, yang ditarik ke udara, dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan berbicara atau tidak. Namun, satu-satunya hal yang menjawabnya adalah diam. Pria itu mengerutkan kening dan sangat marah. Dia segera mengayunkan cambuk air di tangannya dan langsung menuju tubuh Lu An. Dengan baik, suara keras terdengar, yang muncul adalah darah yang menyembur keluar dari mulut Lu An dan pakaiannya langsung berlumuran darah. Sebagian besar darah yang dia keluarkan menutupi wajahnya dan menyumbat hidungnya, membuatnya semakin sulit bernapas. Lu An tidak bodoh. Sebelum dia diserang, dia mengaktifkan semua roda nasibnya untuk mempertahankan diri. Dia bahkan membentuk lapisan es tipis di kulitnya. Namun, dia tidak menyangka kekuatan cambuk itu begitu besar hingga menghancurkan semua pertahanannya. Jelas, pria itu sangat berpengalaman. Jelas bahwa dia ingin membuat Lu An kehilangan semua kemampuan pertahanannya terlebih dahulu. Hanya dalam satu gerakan, Lu An menderita luka dalam yang serius. Lu An terbatuk keras, tidak dapat menggelengkan kepalanya, dia mencoba yang terbaik untuk bernafas sehingga darah dari hidungnya akan tertiup ke samping. Namun, dengan baik, cambuk lain diayunkan dan dia memuntahkan setegup darah lagi. Bahkan rantai besi yang mengikat erat tangan dan kaki Lu An bergoyang maju mundur. Itu juga menarik leher Lu An, membuatnya merasa seperti tercekik. Dia memutar matanya. Dan ini baru permulaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.